Apakah kamu masih ingin pergi? Namun, saat Wang Chen melihat jiwa ilahi pakar yang murni keluarga Teng hendak melarikan diri dan hendak mengejarnya, sebuah suara dingin terdengar. Bukankah orang yang berbicara adalah Wang Yan? Tanpa sadar, dia sudah muncul ke arah di mana jiwa ilahi keluarga Teng hendak melarikan diri. Seolah-olah dia sudah menduga kejadian seperti itu. Mati. Kemudian, setelah mendengus dingin, tangan Wang Yan merobek jiwa ilahi yang sangat lemah. Jangan bunuh aku. Melihat tangan Wang Yan hendak merobek jiwa ilahi, jiwa ilahi keluarga Teng menjerit putus asa. Pupil matanya menyusut dengan keras. Rohnya langsung bergetar dan gemetar. Sebagai seorang ahli matahari murni, bagaimana mungkin jiwa ilahi keluarga Teng pernah berpikir bahwa ia akan berakhir dalam situasi seperti ini. Sekarang dia menghadapi kematian, dia takut. Jalan seni bela diri itu sulit dan terganggu. Untuk dapat mencapai tahap ini, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membunuh dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa rela mati seperti ini? Meninggal dunia. Sayangnya, satu-satunya respons yang dia dapatkan hanyalah suara robekan tanpa ampun. Wajah Wang Yan dingin dan tanpa ekspresi saat dia mendengarkan jeritan dan ratapan ahli matahari murni dari keluarga Teng. Ah! Bersamaan dengan suara robekan, bintang bersinar terang dan angin kencang menyapu. Di tengah jeritan yang menyayat hati, jiwa ilahi keluarga Teng langsung terkoyak dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak. Melihat adegan ini, ahli jiwa ilahi keluarga Teng yang mengikuti di belakang menjerit ketakutan. Mati, namun leluhur tua lainnya telah meninggal. Dalam sekejap mata, dua dari tiga leluhur matahari murni dari keluarga Teng telah dibunuh oleh Wang Chen dan Wang Chen. Leluhur Teng Li yang tersisa sedang menghadapi ahli yang kuat dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Bagaimana hati keluarga Teng tidak bergetar? Dalam sekejap, semua orang dari keluarga Teng jatuh ke dalam ketakutan saat aura kematian menyebar ke arah mereka. Mata mereka merah dan tubuh mereka gemetar. Hai. Tidak hanya orang-orang dari keluarga Teng, tetapi semua orang dari klan roh, keluarga San, dan bahkan orang-orang dari benua langit yang mendalam yang menonton dari belakang mau tidak mau menghirup udara dingin. Anoter pure yang het valen. Saat ini, langit benua langit yang mendalam ditakdirkan untuk berubah. Mungkin ini pertama kalinya dalam ribuan tahun dua ahli yang murni jatuh. Kali ini, keluarga Teng pasti akan menjadi gila. Dua ahli matahari murni, ini tidak bisa diterima oleh keluarga Teng. Kekuatan keluarga Teng telah sangat berkurang. Mereka menderita kerugian besar. Sebentar lagi, pertempuran yang menentukan akan dimulai. Setelah kaget, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan keluarga Teng, salah satu dari enam keluarga besar, tidak sanggup menanggung kehilangan dua ahli matahari murni. Dengan kematian orang yang sangat kuat, mudah untuk membayangkan pukulan yang akan diderita keluarga mereka. Kebencian ini cukup membuat keluarga Teng gila. Mereka mungkin akan melawan keluarga Wang sampai mati dengan cara apapun. Kali ini, tidak ada waktu luang. Mungkin, semua rintangan di depan mereka akan tersapu bersih. Pertarungan yang menentukan antara kedua keluarga akan segera dimulai. Oh tidak, ayo pergi. Pada saat yang sama, Zan Yan, yang bertarung melawan Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan, berseru saat melihat ini. Zan Yan tidak memiliki keuntungan apapun melawan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Bagaimanapun, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren adalah pewaris dari sekte setan besar. Meskipun mereka bukan ahli puri yang, kekuatan mereka tidak kalah dengan ahli puri yang biasa. Ketika keduanya bergabung dan menggunakan semua harta mereka, bagaimana Zan Yan bisa mendapatkan keuntungan? Jika ini terjadi di masa lalu, dia masih bisa bertahan. Dia bisa menantikan kembalinya Teng Li dan Teng Siang membunuh Wang Chen. Namun, dia tidak menantikannya lagi. Teng Li tidak ditemukan, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dua ahli puri yang dari keluarga Teng tewas di tempat. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dan Wang Yan mundur. Jika dia menunggu mereka berdua bergabung dalam pertempuran, dia pasti akan mati. Bagaimanapun, Zan Yan dengan jelas melihat bagaimana Wang Chen dan Wang Yan bergabung untuk membunuh ahli yang murni dari keluarga Teng. Melihat situasi tersebut, Zan Yan yang mengetahui bahwa situasinya telah berbalik dan situasi tidak lagi menguntungkannya, langsung memilih untuk melarikan diri. Saat dia berteriak, ahli yang murni lainnya dari keluarga Zan yang bertarung melawan Pantian juga tampak ketakutan. Astaga! Begitu mereka selesai berbicara, keduanya mengayunkan gerakan mereka dan memaksa lawannya mundur. Kemudian, mereka berbalik dan bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan. Sosok mereka berkedip-kedip dan tangan mereka terkoyak. Sebuah terowongan luar angkasa muncul dan mereka berdua hendak memasukinya. Masih ingin pergi, kalian semua, tetap di sini. Namun, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan ahli yang murni dari keluarga Zan melakukan apa yang dia inginkan? Hari ini adalah kesempatan bagus. Hari ini akan menjadi hari untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Terutama keluarga Zan. Memikirkan tentang bagaimana mereka menginstruksikan Wang Jia untuk menghancurkan keluarga Wang di Kerajaan Tianfeng, niat membunuh Wang Chen melonjak. Kebencian ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sayangnya, saat itu Wang Chen tidak cukup kuat. Ketika keluarga Wang dibangun kembali, keluarga Wang berada di ambang kehancuran. Bagaimana dia bisa menolak keluarga Zan? Meskipun mereka telah meminjam bantuan sekolah Singchen dan banyak ahli untuk menghancurkan Wang Jia, lalu kenapa? Wang Jia secara alami harus dihancurkan. Itu hanya ketertarikannya, dan keluarga Zan adalah dalangnya. Wang Chen sudah terlalu lama menunggu hari ini. Terlebih lagi, selama ini, berapa kali keluarga Zan mengancam keluarga Wang. Bahkan Wang Chen beberapa kali hampir kehilangan nyawanya di tangan keluarga Zan. Beberapa saat yang lalu, Zan Yan berpartisipasi dalam insiden silan. Jika bukan karena keberuntungan Wang Chen, dia pasti sudah lama mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggunakan teknik mengejar bulan dan mengejar Zan Yan. Astaga, astaga! Sosoknya bersinar. Dengan satu langkah, Wang Chen seperti pedang tajam, melesat ke langit, menyerbu menuju Zan Yan. Cahaya menyala, dan energi pedang bersiul. Senjata energi di tangan Wang Chen langsung menuju titik vital Zan Yan. Wang Chen, tunggu saja balas dendam gila keluarga Zan dan keluarga Teng. Keluarga Wang Anda tidak punya banyak waktu lagi. Melihat Wang Chen menyerbu, murid Zan Yan menyusut saat dia meraung. Enyah! Di saat yang sama, saat dia meraung, pergelangan tangan Zan Yan bergetar, dan tombak panjang terhunus. Bas! Tombak panjang itu melonjak. Di bawah pemasukan energi asal yang sebenarnya, cahaya melesat ke langit, seolah-olah telah berubah menjadi naga panjang, bertabrakan dengan senjata energi Wang Chen. Gemuruh! Dalam sekejap mata, auranya melonjak. Dalam kehampaan, gelombang energi meledak. Seluruh langit dan bumi seperti sepotong kain, terkoyak dengan keras. Dao besar yang tak ada habisnya pecah, dan dao surgawi yang tak ada habisnya runtuh. Mengaung! Dalam sekejap, naga panjang itu meraung, dan tubuhnya terjatuh. Sinar cahaya kemasan keluar dari konfrontasi antara keduanya, melesat ke langit, menembus retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi. Poci! Darah berceceran. Di bawah serangan ini, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Zan Yan dan Wang Chen secara bersamaan. Dengan serangan ini, Wang Chen merasakan kekuatan Zan Yan. Dalam pertempuran berturut-turut, Wang Chen, yang tidak punya waktu untuk pulih, tidak mampu menembus pertahanan Zan Yan. Adapun Zan Yan, dia merasakan aura mengerikan Wang Chen dan kekuatan serangan ini yang tak tertandingi. Ledakan! Di tengah ledakan, tubuh Wang Chen dan Zan Yan terbang kedua arah berbeda pada waktu yang bersamaan. Segel! Memanfaatkan momen ini, Wang Yan sudah bergegas mendekat. Sambil mengaum, Wang Yan menggunakan domain dominasinya untuk langsung menutup area ini. Melangkah melewati kehampaan dan pergi. Di depannya, Wang Yan, Zan Yan juga ingin melakukan ini. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Makan pedangku! Menyegel ruang, menutup lorong, dan menjebak dua ahli yang murni dari keluarga Zan, Wang Yan berteriak dengan niat membunuh yang kuat. Jumlah kebencian yang dimiliki Wang Chen terhadap keluarga Zan sama dengan jumlah kebencian yang dimiliki Wang Yan terhadap keluarga Zan. Faktanya, kebenciannya semakin besar. Malam itu masih tergambar jelas di benaknya. Keluarga Zan jahat dan tidak bisa ditebus, dan mereka tidak bisa dibiarkan hidup. Ratusan orang di bekas keluarga Wang, dari orang tua hingga anak-anak, darahnya berceceran setinggi tiga kaki malam itu. Memikirkan semua ini, mata Wang Yan menjadi merah. Pria yang pendiam, jujur, dan protektif di depan Wang Chen di masa lalu, pria sombong dan tidak berperasaan di depan musuh-musuhnya ini sepertinya telah berubah menjadi iblis pada saat ini. Waktu sepertinya berjalan mundur. Saat ini, area ini sepertinya adalah kediaman keluarga Wang malam itu. Wang Yan sepertinya telah melihat ayahnya jatuh, begitu pula kakeknya jatuh. Dia sepertinya telah melihat ekspresi putus asa dari anggota keluarga Zan yang berjuang sampai mati. Dia tidak bisa melupakan perintah ayah, kakek, dan keluarganya di tengah keputus asaannya. Segala sesuatu yang dia dan Wang Chen miliki hari ini ditukar dengan darah anggota keluarga Zan. Bagaimana dia bisa melepaskan hutang darahnya? Hutang darah ini, mulai saat ini, akan dibersihkan dengan darah keluarga Zan. Jika satu tidak cukup, dia akan membunuh sepuluh. Jika sepuluh tidak cukup, dia akan membantai seluruh keluarga Zan. Dia akan membalaskan dendam keluarga Wang. Dia akan membunuh keluarga Zan. Meninggal dunia. Kemarahan, kebencian, dan kebencian yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah diubah menjadi serangan Wang Yan. Dengan pukulan ini, gunung dan sungai berguncang. Kemanapun pedang panjang itu lewat, dunia seolah-olah terbelah menjadi dua. Pedang itu seperti roh keluarga Wang dari neraka. Itu membawa kebencian yang tak ada habisnya dan bersumpah untuk melahap Zan Yan. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat. Aura yang mendominasi terpancar. Wang Yan pasti telah mendorong domain dominiringnya hingga batas serangan ini, mendorong dominiring apex miliknya hingga batasnya. Dengan satu sapuan pedang, siapa yang bisa bersaing dengannya? Menusuk surgawi. Menghadapi serangan Wang Yan, wajah Zan Yan dipenuhi keterkejutan. Jelas sekali, aura yang dikeluarkan oleh serangan Wang Yan membuat Zan Yan merasa seperti tercekik. Jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Wang Yan ini sebenarnya sekuat ini. Aura yang mendominasi itu, bersama dengan kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya, menyebabkan darah Zan Yan membeku. Pedang menakutkan itu belum mendarat, tapi hanya gelombang kejutnya saja yang menyebabkan pakaian Zan Yan terkoyak, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Duh-duh. Di bawah pisau tajam, kulit Zan Yan retak sedikit demi sedikit. Seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya. Rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar dan darah segar berceceran di sekujur tubuhnya. Zan Yan meraung marah. Pedang Wang Yan memberinya ancaman kematian. Bagaimana dia bisa menerimanya begitu saja? Dia tidak akan mati di tangan Wang Yan. Saat dia meraung, Zan Yan menggunakan Heavenly Piercing. Karena itu masalahnya, maka dia ingin melihat seberapa kuat Heavenly Piercing milik Wang Yan. Dia ingin melihat bagaimana Wang Yan akan membunuhnya. Pada saat ini, Zan Yan juga telah mengeluarkan kemampuannya secara ekstrim. 1882 Pada saat ini, All Sky Move milik Zan Yan adalah sesuatu yang dia pahami dari garis keturunannya. Meskipun itu adalah garis keturunan semu, setelah mencapai tingkat yang murni, garis keturunan Zan Yan mendekati kesempurnaan, atau bahkan sempurna. Kemurnian garis keturunan seperti itu sudah cukup baginya untuk memahami beberapa teknik bela diri garis keturunan. Sama seperti maniak dunia Wang Chen, Langkah Peledak, Tinju Kaisar Surgawi. Gerakan seluruh langit yang dipahami Zan Yan cukup kuat setelah perbaikan dan kultifasinya yang berkelanjutan. Dengan satu gerakan, langit dan bumi hancur. Aurora turun dari langit. Gerakan ini sebenarnya mengaktifkan energi langit dan bumi yang tak ada habisnya, kekuatan bintang-bintang. Saat All Sky Move dilaksanakan, Aurora meledak, dan langit dan bumi menjadi sepi. Seolah-olah seluruh dunia ditinggalkan dengan Aurora ini. Matahari dan bulan kehilangan warnanya, langit dan bumi beresonansi. Langkah ini menimbulkan gelombang udara yang kuat yang berbenturan dengan serangan Wang Yan. Ini adalah duel puncak terkuat. Gemuruh. Dalam sekejap mata, kedua senjata ilahi itu saling bertabrakan, dan ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat. Langit dan bumi kehilangan cahayanya, dan segalanya hancur. Gelombang udara yang dahsyat menyapu puluhan ribu meter. Kemanapun gelombang udara lewat, semuanya berubah menjadi reruntuhan, dan tanah menjadi rata. Debu memenuhi langit, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Pada saat ini, seolah-olah kekacauan telah lahir, dan langit serta bumi telah terbentuk. Retak-retak. Astaga. Di tengah gemuruh seperti itu, di bawah gelombang udara yang dahsyat menyapu. Saat ini, langit dan bumi seakan mengalami kerugian. Hujan darah yang tiada henti turun dari langit, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Tubuh Wang Yan dan Zan Yan roboh pada saat bersamaan. Meskipun Wang Yan telah menunjukkan kekuatannya secara ekstrim, dan meskipun dia sangat mendominasi, Zan Yan, bagaimanapun juga, adalah seorang pejuang yang murni. Wang Yan tidak mendapatkan banyak keuntungan dari serangan ini. Namun, jika harus membedakan, Zan Yan jelas berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dalam sekejap, daging dan darah Zan Yan hancur, menghilang tanpa jejak. Tulang-tulangnya mulai patah sedikit demi sedikit. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit yang murni, pemulihannya jauh dari kecepatan kehancuran tubuhnya. Ledakan. Dengan gemuruh terakhir, Wang Chen dikirim terbang. Lebih dari separuh tubuhnya menjadi debu. Hualala. Di sisi lain, Zan Yan tampak seperti hanya tersisa setengah kerangka. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Menyaksikan pemandangan ini dari jarak puluhan ribu meter, para penonton terkejut. Ini terlalu menakutkan. Ini praktis menghancurkan dunia. Vitalitasnya sebenarnya sangat kuat. Wang Yan ini benar-benar hebat. Zan Yan hampir selesai. Kalau bukan karena yang murni, Zan Yan pasti sudah mati lebih dari sepuluh kali lipat. Di tengah keterkejutan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Melihat dua sosok tak berbentuk yang terengah-engah di kejauhan, hati semua orang dipenuhi ketakutan saat ini. Tentu saja, di tengah ketakutan tersebut, ada juga beberapa orang dengan niat buruk yang diam-diam mencibir. Namun, dia senang melihat situasi kalah-kalah seperti itu. Hahaha, Zan Yan, kamu bajingan tua, pergilah ke neraka. Saat semua orang terkejut dan Zan Yan akan mati, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang sudah bersiap, menyerang dari belakang. Bahkan Pantian dan Wang Chen dengan cepat menyerang prajurit pure yang lainnya dari keluarga San. Sekarang, situasinya bagus. Wang Chen dan yang lainnya memiliki keunggulan absolut. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Jika mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh dua prajurit yang murni dari keluarga San, hadiah apa yang akan mereka dapatkan? Faktanya, dampak pertempuran ini terhadap keluarga Teng dan keluarga Zan sudah cukup untuk memberikan kesempatan kepada keluarga Wang untuk membalikkan keadaan. Pan Klan, jika kami tidak menghancurkanmu, keluarga Zan tidak akan beristirahat. Melihat Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, Pantian, Wang Chen dan yang lainnya menyerang, Zan Yan, yang telah berubah menjadi kerangka, meraung dengan suara keras saat tubuhnya bersinar dengan cahaya aneh. Bukan hanya Zan Yan, pakar lain dari keluarga Zan juga dipenuhi dengan kebencian. Tentu saja, selain kebencian, dia juga dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dua prajurit yang murni dari keluarga Teng terbunuh. Sekarang mereka ingin mundur, mereka menghadapi perlawanan yang tak ada habisnya. Tubuh fisik Zan Yan berada di ambang kehancuran. Situasinya tidak terlihat bagus. Jika Zan Yan terbunuh karena ini, bagaimana dia akan bertarung melawan Wang Chen dan yang lainnya sendirian? Hari ini, mereka kemungkinan besar akan dimusnahkan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, mereka telah mengerahkan kekuatan besar dan membawa niat membunuh dan keyakinan yang tak ada habisnya ke perbatasan selatan untuk membunuh Wang Chen. Mereka bahkan ingin membunuh Wang Yan. Siapa yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini? Kali ini, banyak ahli dari keluarga Teng dan keluarga Zan menyerang. Mereka tidak hanya gagal membunuh Wang Chen dan Wang Yan, tetapi mereka juga akan dimusnahkan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, prajurit yang murni dari keluarga Zan dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak sabar untuk bertarung sampai mati dengan Wang Chen dan yang lainnya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan ini. Kakak Zan Yan, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo pergi. Sambil mengertakkan gigi dan menekan kebencian di dalam hatinya, prajurit yang murni dari keluarga Zan berteriak. Kamu tidak bisa pergi. Mendengar prajurit yang murni dari keluarga Zan ingin pergi, wajah Wang Chen menjadi dingin. Pergi sekarang, bermimpilah. Hari ini, karena orang-orang ini ada di sini, Wang Chen ingin membunuh mereka semua. Dia ingin menggunakan darah prajurit yang murni untuk membersihkan perbatasan selatan. Dia ingin membiarkan orang-orang di benua langit yang mendalam, yang memandang mereka dengan iri dan menyembunyikan niat yang tak terduga, mengetahui bahwa keluarga Wang mereka tidak dapat tersinggung oleh sembarang orang. Dia ingin memberi tahu semua orang konsekuensi menyinggung keluarga Wang. Wang Chen ingin memberi tahu keluarga Zan dan keluarga Teng bahwa hari kiamat mereka akan datang. Membunuh Memikirkan hal ini, Wang Chen meraum dan kuali langit dan bumi muncul. Gemuruh Saat kuali langit dan bumi muncul, gunung dan sungai kehilangan cahayanya. Langit dan bumi berguncang saat cahaya merah menyelimuti area tersebut. Wang Chen telah menutup bagian langit ini. Dia mengendalikan negeri ini. Zan family Spure yang warrior. Dia hanyalah sepotong daging. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Hari kiamatmu sudah dekat. Namun, menghadapi kuali langit dan bumi, niat membunuh yang tak terbatas, dan langit yang tersegel, prajurit yang murni dari keluarga Zan tidak takut sama sekali. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya, dan wajahnya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Tunggu saja kematianmu. Sambil mengaum, dia berbalik dan berlari menuju Zan Yan. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk pergi. Saat dia berbicara, jimat berwarna merah darah muncul di tangan prajurit yang murni keluarga Zan. Kamu ingin menggunakan ini? Zan Yan, yang baru pulih dari luka seriusnya, melihat saudaranya mengeluarkan jimat merah itu. Matanya menyipit dan dia berseru. Mungkin orang luar tidak tahu apa yang diwakili jimat ini, tapi Zan Yan mengetahuinya dengan sangat baik. Jimat ini adalah harta penyelamat nyawa yang telah disempurnakan saudaranya dalam jangka waktu yang lama, dipelihara dengan esensi darahnya, dan menyatu dengan jiwanya. Nyatanya, jimat ini tidak hanya diresapi sari darahnya. Zan Yan juga berkontribusi. Jimat ini sangat berharga. Setelah digunakan, konsekuensinya tidak terpikirkan. Jika jimat ini digunakan, bahkan jika Dewa Surgawi ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Namun, setelah pertempuran ini, saudaranya mungkin akan. Jalan besar tidak bisa dihancurkan. Langit tidak akan runtuh. Selama kita kembali ke keluarga, semuanya akan baik-baik saja. Wang Chen, hari kiamatmu sudah dekat. Menghadapi keterkejutan Zan Yan, prajurit yang murni dari keluarga Zan sangat tenang. Ekspresinya tegas, dan dia tidak berniat menyerah. Dia melihat kuali langit dan bumi, yang sepertinya bisa membunuhnya dan Zan Yan kapan saja. Dia memandang pantian, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya menyerbu ke arahnya. Dia mengatupkan giginya dan menghancurkan jimat berwarna merah darah itu. Bas! Saat jimat itu hancur, lampu merah menyala dan melesat ke langit. Tanah seolah diselimuti darah, dan langit seakan membeku. Bahkan kuali langit dan bumi berhenti sejenak. Hahaha, Wang Chen, Zan, hari kiamatmu sudah dekat. Tunggulah dosa-dosa Anda dibersihkan dengan darah segar. Dikelilingi oleh lampu merah, prajurit yang murni dari keluarga Zan mencibir sambil melihat Wang Chen dari jauh. Wang Chen, dalam hidup ini, aku akan melawanmu sampai mati. Zan Yan meraung sambil menatap kakaknya, yang wajahnya menjadi pucat dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Di tengah suara gemuruh, semua orang melihat bahwa dua ahli dari keluarga Zan menjadi kabur di lampu merah. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pergi ke neraka. Wang Chen sangat cemas saat melihat ini. Jimat merah apa ini? Mengapa ini sangat aneh? Meskipun Wang Chen tidak tahu apa yang bisa dilakukan token ini, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman saat ini. Seolah-olah dia bisa melihat dua orang menghilang di hadapannya di lampu merah. Di saat putus asa, Wang Chen mengaktifkan kuali langit dan bumi. Gemuruh. Di bawah aktifasi gila Wang Chen, kuali langit dan bumi berdengung. Dengan ledakan keras, kuali langit dan bumi merobek lapisan cahaya merah dengan kekuatan destruktif dan menabraknya. Ledakan. Di tengah angin kencang, semua orang melihat lampu merah menghilang di bawah kuali langit dan bumi. Semua orang dapat melihat bahwa sosok buram dari dua ahli yang murni dari keluarga Zan berada di ambang kehancuran di bawah serangan kuali langit dan bumi. Mereka berubah menjadi cahaya bintang tak berujung dan menyatu dengan langit dan bumi, membentuk pemandangan yang menakjubkan. Merasa. Adegan seperti itu semakin mengejutkan penonton. Mungkinkah, dua prajurit yang murni dari keluarga Zan telah dihancurkan. Saat mereka melihat cahaya bintang yang tersebar dan gemerlap, dan saat mereka melihat lampu merah yang tampak seperti darah segar yang mengalir, semua orang terkejut dan bingung di dalam hati mereka. Pemandangan di depan mereka sungguh aneh. Siapa sangka dalam situasi pasif seperti itu, para ahli keluarga Zan akan menggunakan metode seperti itu. Bagian dunia ini telah disegel. Sekarang, mereka berubah menjadi cahaya bintang. Apakah mereka hancur, atau apakah itu sesuatu yang lain? Dalam sekejap, suasana menjadi aneh. 1883 Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat langit berbintang dan lampu merah yang tak terbatas. Ekspresinya terus berubah, keruh dan cerah. Mereka masih lolos. Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, mendengus dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, wajah Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sangat jelek. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Itu benar, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yakin bahwa dua orang tua dari keluarga Zan telah melarikan diri. Mereka belum berhasil membunuh mereka. Meskipun Wang Chen telah menutup area tersebut, mereka masih menggunakan teknik mengerikan untuk melarikan diri. Jiang Chen Yuan merasa sedih dan tertekan saat dia melihat ruang kosong di depannya. Terutama di depan Wang Yan, Jiang Chen Yuan merasa seolah-olah kehilangan seluruh wajahnya. Penting untuk diketahui bahwa mereka akan membunuh dua orang tua dari keluarga Zan ketika mereka bergabung. Siapa sangka, kedua orang tua itu masih menyembunyikan teknik seperti itu. Jiang Chen Yuan bahkan tidak tahu tentang teknik ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Belum lagi Jiang Chen Yuan, bahkan Wang Chen pun sangat frustrasi saat ini. Seberapa mengerikankah bahaya membiarkan dua prajurit yang murni melarikan diri? Wang Chen tahu betul, jika keduanya lolos, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Kerusakan yang akan mereka timbulkan pada keluarga Wang di masa depan tidak dapat diukur. Terlebih lagi, begitu mereka berdua melarikan diri, kekuatan keluarga Zan tidak akan terpengaruh sama sekali. Jelas situasinya telah dikendalikan oleh Wang Chen dan yang lainnya, tetapi berakhir seperti ini. Tidak ada yang mau menerimanya. Berengsek. Pantian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia melihat ke ruang kosong. Teknik apa ini? Pantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Serangan Wang Chen jelas telah menutup area tersebut dan mengenai mereka berdua. Namun, kenapa keduanya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dalam sekejap mata? Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tidak ada yang tahu harus berkata apa tentang pemandangan aneh itu. Menanggapi pertanyaan Pantian, Wang Chen mengerutkan alisnya dan mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Wang Chen belum pernah melihat jimat berwarna darah seperti itu sebelumnya. Wang Chen percaya bahwa jika Lin Zan ada di sini, dengan pengalaman Lin Zan, dia pasti bisa mengetahui apa ini. Adapun Wang Chen saat ini. Namun, dia tidak mengerti. Tidak hanya Wang Chen, Jiang Chen Nguan juga bingung. Metode Dunia Iblis Di tengah keheningan, Wang Yan akhirnya berjalan dari jauh dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu juga melihatnya. Mendengar kata-kata Wang Yan, Duan Tian Ren, yang diam sepanjang waktu, berbicara dengan ekspresi serius. Seharusnya itu metodenya. Wang Yan mendengus dengan ekspresi jelek. Trik apa? Mendengar percakapan antara Duan Tian Ren dan Wang Yan, Jiang Chen Nguan yang linglung mulai panik. Dia memutar matanya karena kesal dan mau tidak mau bertanya. Medali Darah Duan Tian Ren berkata dengan dingin. Terkesiap. Mendengar kata-kata Duan Tian Ren, mata Jiang Chen Nguan membelalak seolah sedang memikirkan sesuatu. Jenis Medali Darah yang seharusnya hilang. Bola mata Jiang Chen Nguan hampir keluar dari rongganya. Medali Darah Mungkin orang-orang di benua Tian Suan belum familiar dengan dua kata ini. Namun, di dunia iblis, kedua kata ini pernah mengguncang hati semua orang. Karena dua kata ini, seluruh dunia iblis telah menumpahkan banyak darah. Karena dua kata ini, seluruh dunia iblis telah kehilangan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak ahli telah jatuh. Faktanya, dunia iblis seharusnya memiliki empat tempat suci. Mengapa sekarang ada tiga tempat suci? Itu karena Medali Darah. Keributan akibat insiden Medali Darah itu sungguh tidak terbayangkan. Setelah kejadian itu, salah satu tempat suci bahkan telah menghilang. Siapa sangka Medali Darah akan muncul kembali hari ini? Dan itu berada di tangan keluarga Zan di benua Tian Suan. Medali Darah, apa itu? Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Nak, kamu tidak tahu. Medali Darah ini disebut Medali Darah karena dibuat menggunakan nyawa dan darah. Di dunia iblis, beberapa orang menyebutnya perintah Raja Nraka. Hal ini sangat jahat. Medali Darah ini dibagi menjadi dua jenis, satu untuk menyerang dan satu lagi untuk bertahan. Selama abad pertengahan, ras iblis melancarkan pembantaian karena Medali Darah ini. Legenda mengatakan bahwa Medali Darah normal membutuhkan nyawa dan darah 9.999 orang. Pada saat yang sama, jiwa 9.999 orang ini harus diintegrasikan ke dalamnya. Setelah bentuk awal Medali Darah terbentuk, perlu diberi nutrisi dengan darah sendiri setiap hari. Dan darah ini tidak ada gunanya kecuali darah seorang ahli. Dengan kata lain, bahkan ahli tingkat bulan mistik pun akan kesulitan untuk memberi makan Medali Darah dengan darah mereka. Sekalipun diberi nutrisi, kekuatannya tidak akan besar. Selain itu, tidak hanya membutuhkan darah satu orang untuk memberi nutrisi. Hal ini juga perlu sesekali diintegrasikan dengan darah lebih banyak ahli. Hanya dengan begitu Medali Darah dapat diselesaikan. Keseluruhan proses ini akan memakan waktu beberapa tahun. Banyaknya darah dan nyawa yang hilang selama periode ini cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dahulu kala, ada sekte kuat di alam iblis kita, Sekte Jiwa Hitam. Mereka adalah penemu token darah. Bahkan dikabarkan bahwa beberapa Medali Darah yang lebih kuat membutuhkan 99.999 nyawa untuk dimurnikan. Dikatakan bahwa begitu tanda darah muncul, gunung dan sungai akan kehilangan kilaunya. Ki darah memenuhi langit, dan ruang menjadi kacau. Bahkan bisa membuka gerbang neraka. Dikatakan juga bahwa itu bisa membuka gerbang ketiadaan yang tidak ada di gerbang enam jalan. Jika dia adalah penyerang utama, kekuatan Medali Darah ini tidak terbayangkan. Seluruh dunia berubah menjadi neraka. Dalam radius puluhan mil, bahkan ratusan mil, tidak ada lagi kehidupan. Itu telah menjadi tanah kematian. Jika itu adalah penjaga utama, saat token darah muncul, iblis besar akan kesulitan menahannya. Di masa lalu, Sekte Jiwa Hitam ingin mengandalkan kekuatan Medali Darah untuk menaklukkan dunia dan menyatukannya. Saat itu, darah mengalir seperti sungai di dunia iblis. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang gugur. Belakangan, tindakan Sekte Jiwa Hitam menimbulkan kemarahan masa. Passion for Goten Valley, Craig Moonsec, dan Demon Muncul, ketiga tempat suci ini, bergabung dengan ratusan Sekte dan kekuatan lainnya untuk berperang melawan Black Soulsec. Dalam pertempuran itu, seluruh dunia iblis telah runtuh berlumuran darah. Pada akhirnya, Sekte Jiwa dihancurkan, dan Medali Darah menjadi tabu. Dan korban jiwa yang ditimbulkan dalam pertempuran itu juga tak tertahankan bagi dunia iblis. Bahkan sampai hari ini, kita mungkin belum mendapatkan kembali kejayaan kita. Berbicara tentang Medali Darah, ekspresi Jiang Chen Yuan serius dan penuh emosi. Hai! Mendengarkan kata-kata Jiang Chen Yuan, ekspresi Wang Chen dan Pantian tiba-tiba berubah, dan mereka menghirup udara dingin. Medali Darah Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen menjadi serius yang tak terlukiskan. Meskipun informasi dari mulut Jiang Chen Yuan masih belum terlalu detail. Tetapi informasi ini pun cukup mengejutkan Wang Chen. Hal yang pernah menyebabkan teror di dunia iblis. Benda yang diciptakan dengan akumulasi nyawa dan darah. Dia tidak menyangka hal itu akan muncul di benua langit yang mendalam hari ini. Dan di tangan keluarga San. Bagaimana hati Wang Chen bisa tetap tenang? Sulit membayangkan berapa banyak orang yang dibunuh keluarga San demi Medali Darah ini. Wang Chen tidak tahu dari mana keluarga San mendapatkan metode untuk memurnikan Medali Darah. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen terus berubah. Sekarang, mereka menggunakan Medali Darah untuk melarikan diri. Tidak mungkin kita mengejar mereka. Untungnya Medali Darah ini tidak terlalu kuat. Dan itu terutama menjaga Medali Darah. Jika itu adalah serangan utama, tidak akan ada makhluk hidup dalam radius 10 mil. Bahkan jika kita cukup beruntung untuk melarikan diri, hidup kita akan berada di ujung tanduk. Racun darah di dalamnya cukup untuk membuat kita. Suasana berangsur-angsur menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Jiang Chen Yuan menghela nafas. Medali Darah telah muncul kembali. Tampaknya masih ada sisa-sisa dari Sekte Jiwa. Tampaknya keluarga Zan terkait dengan sisa-sisa Sekte Jiwa. Duan Tian Ren berkata setelah hening lama. Setelah jeda, dia melanjutkan, informasi ini harus dikirim kembali ke dunia iblis secepat mungkin. Kita harus bersiap sejak dini. Selain itu, keluarga Zan ini tidak dapat terus ada. Medali Darah harus dihancurkan sepenuhnya. Nada suara Duan Tian Ren sangat tegas. Jika pertarungan Duan Tian Ren sebelumnya dengan keluarga Zan dan keluarga Teng adalah karena dia membantu Wang Chen dan keluarga Wang. Tapi sekarang, situasinya telah berubah total. Sekarang, pertarungannya bukan hanya untuk membantu Wang Chen dan keluarga Wang. Dia juga membantu Ras Iblis dan Kultus Bulan Iblis. Jika sisa-sisa Sekte Jiwa muncul kembali, ancaman macam apa yang akan mereka berikan dengan bantuan keluarga Zan? Ya, saya juga akan mengirimkan informasi itu kembali ke keluarga Jiang sesegera mungkin. Untuk saat ini, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Bunuh mereka dulu, klan roh harus dibunuh. Bunuh mereka, kembali ke benua langit misterius, dan langsung menuju keluarga Zan. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, Wang Chen ingin berurusan dengan keluarga Teng terlebih dahulu. Namun, kemunculan Medali Darah memaksa Wang Chen berubah pikiran. Medali Darah membuatnya merasa berat. Tidak peduli apa, dia harus menahan keluarga Zan. Adapun saat ini, yang perlu dia lakukan adalah menyapu ke segala arah. Begitu dia selesai berbicara, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh dan sinar dingin. Dia menoleh dan melihat ke medan perang tidak jauh dari sana. Di sana, ada ahli dari orang Ngemen dan ahli dari klan roh. Itu bagus juga. Hancurkan klan roh dulu. Huff, garis keturunan ini memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan suku kegelapan. Duan Tianren dan Jiang Chen Yuan segera setuju ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Membunuh. Dengan pemikiran itu, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sambil mengaum, Wang Yan, Wang Chen, Pan Tian, Duan Tianren, dan Jiang Chen Yuan menyerbu ke medan perang di kejauhan. Dengan tambahan para ahli ini, klan roh, yang telah menekan klan pan, mulai runtuh. Tidak bagus, mundur. Melihat Teng Li telah menghilang, ahli yang murni dari keluarga Teng telah terbunuh, dan ahli yang murni dari keluarga Zan telah melarikan diri, klan roh panik. Terutama ketika mereka melihat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu dan merasakan aura kuat mereka, klan roh ketakutan. Saat ini, mereka telah benar-benar pingsan. Bagaimana mungkin mereka masih berminat untuk bertarung? Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini hari ini. Bagaimanapun, merekalah yang datang untuk memusnahkan Wang Chen dan yang lainnya. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menghadapi situasi di mana mereka akan dimusnahkan? Menghadapi situasi saat ini, orang-orang dari klan roh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Di tengah ketakutan mereka, mereka berteriak ketakutan. Mereka sudah berpikir untuk melarikan diri. Tidak perlu terus berjuang. Para ahli dari keluarga Teng dan keluarga Zan semuanya telah tiada. Bahkan jika ada beberapa ahli dari keluarga Teng dan keluarga Zan yang hadir, apa yang bisa mereka lakukan? Tanpa ahli yang murni yang kuat, bagaimana mereka bisa melawan Wang Chen dan yang lainnya? Mereka kalah dalam pertempuran ini. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka semua akan dimusnahkan. 1884. Keluarga Zan dan keluarga Teng sebenarnya gagal. Dua ahli matahari murni dari keluarga Teng terbunuh, dan Teng Li belum kembali. Aku tidak menyangka bahkan dua ahli matahari murni dari keluarga Zan harus melarikan diri. Mereka tidak dibunuh. Sukuroh sedang dalam masalah sekarang. Tanpa perlindungan keluarga Zan dan keluarga Teng, Sukuroh sedang mendekati kematian. Pada saat itu, melihat orang-orang dari Sukuroh mulai mundur, para penonton menjadi gempar. Terlalu banyak hal yang telah terjadi sebelumnya, dan mereka tidak dapat mencernanya. Setelah mencernanya, mereka hanya bisa menghela nafas. Saat ini, Sukuroh awalnya mengikuti keluarga Teng dan keluarga Zan untuk mengepung Wang Chen. Sekarang, pengepungan mereka sudah pasti gagal. Faktanya, itu adalah kekalahan telak. Wang Chen dan yang lainnya tidak terluka, namun dua ahli matahari murni dari keluarga Teng telah meninggal, dan dua dari keluarga Zan telah melarikan diri dengan menyedihkan. Sekarang, orang-orang dari Sukuroh dan bahkan beberapa ahli dari keluarga Teng dan keluarga Zan tidak diragukan lagi telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Seberapa ganasnya Wang Chen dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang bahkan bisa membunuh ahli matahari murni. Apalagi orang-orang ini. Tanpa bantuan para ahli matahari murni, Sukuroh tidak dapat menghentikan Wang Chen dan yang lainnya. Melihat anggota Sukuroh yang tersebar, semua orang bisa membayangkan pembantaian akan segera dimulai. Sukuroh, kamu tidak perlu pergi hari ini. Itu seperti yang dibayangkan oleh para penonton. Pada saat itu, melihat orang-orang dari Sukuroh sebenarnya bersiap untuk melarikan diri, Wang Chen berteriak. Segel langit empat sisi. Sambil mengaum, Wang Chen segera mengeluarkan segel langit empat sisi. Juta perintah hantu. Pada saat yang sama, Wang Chen sekali lagi merilis milion gos. Dalam sekejap, langit dipenuhi hantu. Ribuan ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar, membuat seseorang merinding. Membunuh. Pada saat yang sama, saat Wang Chen menggunakan gerakan pembunuhnya, Jiang Chenyuan juga menyerang kerumunan Sukuroh dengan seratus tombak pertempuran di tangannya. Kemudian, Duan Tianren dan yang lainnya menyerbu masuk pada saat yang bersamaan. Menghadapi serangan seperti itu, Sukuroh langsung pingsan. Tidak. Jangan bunuh aku. Biarkan aku pergi. Pembantaian gila-gilaan dimulai dalam sekejap mata. Hampir tidak ada seorang pun dari Rasroh yang hadir yang dapat menahan satu pukulan pun dari Wang Yan dan yang lainnya. Saat ini, Wang Yan dan yang lainnya tidak dapat dihentikan. Kemana pun mereka lewat, daging dan darah beterbangan kemana-mana, darah mengalir ke sungai. Ceritan melengking naik dan turun, menyebabkan orang semakin bergidik. Dalam sekejap, reruntuhan ini sepertinya telah berubah menjadi sembilan neraka. Bau darah memenuhi udara, membuat orang mual. Hari itu sepertinya diwarnai merah darah. Di bumi yang besar, darah melonjak, membentuk sungai yang panjang. Betapa menakjubkannya ini. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Menghadapi pembantaian seperti itu, para penonton di kejauhan tidak tahan lagi untuk terus menonton. Sebelumnya, ketika Wang Yan dan yang lainnya membantai kota roh api, hal itu telah menguji kegelisahan semua orang. Banyak orang tidak tahan lagi menontonnya. Pada saat ini, pembantaian seperti itu terjadi lagi. Mudah untuk membayangkan berapa banyak orang yang berada di ambang kehancuran. Malam itu, pembantaian tersebut benar-benar menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Ceritan melengking terus menyebar, terus menyebar. Di bawah metode Wang Chen dan yang lainnya, orang-orang dari spirit Rache jatuh setiap detik. Bahkan orang-orang dari keluarga Teng dan keluarga Zan yang tertinggal pun terjatuh satu demi satu. Pembantaian seperti itu berlangsung lama sebelum perlahan meredah. Ah! Diiringi jeritan lemah terakhir dan sosok terakhir yang jatuh ke tanah, pembantaian ini akhirnya berakhir di tengah malam. Wuss! Deru angin menyebabkan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, semua orang terdiam. Deru angin terdengar seolah tak terhitung banyaknya roh yang menangis dan meratap di dunia ini, menyebabkan hati orang menjadi dingin. Darah yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi tetesan air kecil saat angin bertiup. Setiap kali dia menarik nafas, semua orang bisa dengan jelas merasakan bau darah yang kental. Setiap kali menarik nafas, tetesan air kecil ini seolah masuk ke perut semua orang bersama udara, menyebabkan banyak orang yang melihatnya merasa mual. Pada saat ini, mayat-mayat yang berserakan di seluruh reruntuhan sangat mempesona. Menarik. Baru pada saat itulah Wang Chen mendengus dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat ini, Wang Chen mencabut segel langit empat sisi dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lepaskan. Pada saat yang sama, Wang Chen juga mengumpulkan mayat yang tak terhitung jumlahnya ke medan perang Shuro. Daging dan darah ini adalah yang paling penting dalam proses kemajuan Raja Shuro. Fiu! Wang Chen menghela nafas lega setelah dia selesai dengan semua ini. Lingnan lolos. Pada saat yang sama, saat pertempuran berakhir, Pan Tian, Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren dan yang lainnya berkumpul di samping Wang Chen. Melihat Wang Chen, Jiang Chen Yuan berkata dengan ekspresi jelek. Lingnan, orang terpenting di klan roh, telah menghilang tanpa jejak. Dia pasti tidak terbunuh. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak menyadari hal ini? Faktanya, bukan hanya Lingnan yang menghilang. Selain Lingnan, ada banyak ahli suku roh lainnya yang menghilang tanpa jejak dalam pertempuran ini. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan merasa sedikit marah. Jika orang yang paling penting tidak dibunuh, apa gunanya membunuh lebih banyak orang yang tidak berguna? Zhong Xiemang. Klan roh pandai dalam penyembunyian. Mungkin ketika mereka merasa situasinya tidak baik, mereka sudah pergi sementara kami mengejar dua orang dari keluarga Zan. Pan Tian berkata dengan suara rendah sebagai tanggapan atas kesuraman Jiang Chen Yuan. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, jika mereka menghilang setelah prajurit yang murni dari keluarga Zan menghilang, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan bisa mendeteksi mereka. Bahkan jika klan roh pandai menyembunyikan diri, mustahil bagi mereka untuk bersembunyi dengan baik di depan Wang Chen dan yang lainnya. Mereka bisa melarikan diri dengan mudah tanpa terdeteksi. Aku akan mengejar mereka. Sampai ke ujung bumi, ada lima cara bagi mereka untuk melarikan diri. Wang Yan, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata sambil tersenyum tipis. Kata-katanya diucapkan dengan sangat sederhana. Namun, mereka tetap teguh. Jika Wang Chen merasa hal itu perlu, dia bisa segera mengambil tindakan. Bahkan jika dia mengejar mereka di seluruh benua Tian Suan, Ling Nan dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Tidak saat ini, mereka hanyalah semut. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen berkata dengan lugas. Pada saat ini, seberapa mendominasi nada bicara Wang Chen? Semut. Benar, di mata Wang Chen, Ling Nan dan yang lainnya adalah semut. Tanpa perlindungan keluarga Teng dan keluarga San, mereka akan seperti anjing liar, melarikan diri dengan panik. Ketika dia menghancurkan kota Roh, orang-orang ini pasti tidak punya tempat tujuan. Mengapa membuang-buang waktu mengejar orang seperti itu? Wang Chen tahu bahwa Wang Yan mengatakan ini karena dia khawatir Ling Nan dan yang lainnya akan melakukan sesuatu. Namun, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Keluarga Wang dan bahkan seluruh kota Kekaisaran berada di bawah perlindungan King Feng dan Qian Yue. Mungkinkah klan Roh ingin melakukan sesuatu di depan King Feng dan Qian Yue? Itu tidak diragukan lagi berarti mendekati kematian. Selain menjadi ancaman bagi keluarga Wang, bisakah Ling Nan dan yang lainnya menjadi ancaman bagi Wang Chen dan yang lainnya? Orang seperti itu, jika dia melarikan diri, dia akan melarikan diri. Kecuali dia tidak muncul lagi di masa depan, Wang Chen pasti bisa membunuh mereka. Untuk saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk mengejar orang-orang ini. Mereka hanyalah beberapa orang yang tidak menimbulkan banyak ancaman. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyingkirkan mereka. Dia ingin klan Roh dihapus dari benua Tian Suan. Ke kota Roh. Wang Chen mendengus dingin. Karena dia ingin melakukan pembunuhan besar-besaran dan memusnahkan klan Roh, Wang Chen tidak akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk mengatur nafas. Dia ingin melenyapkan klan Roh seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Malam yang panjang penuh dengan masalah. Wang Chen tidak akan memberi kesempatan pada klan Roh untuk bergerak. Baiklah, hahaha, ayo musnahkan klan Roh dulu. Saya tidak percaya Lingnan dan yang lainnya tidak akan muncul. Mendengar perkataan Wang Chen, Pantian sangat bersemangat. Hari ini adalah hari di mana klan Roh dimusnahkan. Setelah kota Roh dihancurkan, klan Roh tidak akan ada lagi. Dengan cara ini, kebencian klan Pan selama ratusan tahun akan terbalas sepenuhnya. Bagaimana mungkin Pantian tidak senang dengan hal ini? Itu bagus juga. Jiang Chenyuan dan Duan Tianren dengan cepat menyetujuinya juga. Hari ini, memusnahkan klan Roh dan berurusan dengan keluarga San adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Kemunculan token darah sangat mempengaruhi mereka semua. Memikirkan hal ini, mereka tidak ragu-ragu lagi. Meninggal dunia. Itu disertai dengan suara robekan yang tumpul. Ruang itu langsung terkoyak, dan dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya menghilang ke dalam terowongan luar angkasa. Di tempat ini, pertarungan telah berakhir. Badai akan muncul di kota Roh. Adapun Teng Li. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya jelas tidak peduli. Dengan adanya senior Zhu Tianhai, Teng Li tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Meski dia berhasil kembali, sekarang, dengan kekuatannya sendiri, apakah dia ingin melenyapkan Wang Chen dan yang lainnya? Karena itu, Wang Chen dan yang lainnya tidak merasa khawatir. Kota Roh, sudah tidak ada lagi hari ini. Kali ini, Klan Roh benar-benar akan dibasmi. Meskipun Ling Nan dan yang lainnya telah melarikan diri, akan sulit bagi mereka untuk mencapai sesuatu yang hebat. Klan Roh ditakdirkan untuk dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah. Dunia sedang dalam kekacauan, dan sekarang benua langit yang mendalam telah mulai mengalami perombakan. Klan Roh telah menjadi target pertama. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena membuat pilihan yang salah. Saat itu, jika Klan Roh tidak ikut serta dalam insiden Zilan, bagaimana bisa ada kejadian hari ini? Keluarga Wang memang menakutkan. Wang Chen adalah orang yang sangat malang. Pembantaian seperti itu, darah akan mengalir seperti sungai. Klan Roh, sayang sekali. Menyaksikan Wang Chen dan yang lainnya menghilang kesaluran ruang waktu, para penonton di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan perasaan campur aduk saat melihat pemandangan yang tiba-tiba sunyi. Ayo, ayo pergi ke Kota Roh untuk melihatnya. Segera setelah itu, banyak orang buru-buru merobek ruang atau menggunakan berbagai metode untuk segera bergegas ke Kota Roh. Pertempuran terakhir Klan Roh telah dimulai. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Klan Roh akan dimusnahkan. Mereka ingin melihat bagaimana Wang Chen akan menyapu Klan Roh di alam semesta desolate dan membangun prestisinya. Siapapun dapat membayangkan bahwa setelah pertempuran ini, tidak akan ada orang yang cuek dan berani melawan keluarga Wang. Klan Roh adalah pelajaran yang berdarah. Di tengah seruan seperti itu, tanah tempat Kota Roh Api pernah berdiri segera menjadi reruntuhan. Sosok-sosok melesat di langit dan menghilang dari tempat ini dalam sekejap mata. Kota Roh menjadi titik fokus berikutnya. Malam ini, langit ini ditakdirkan untuk diwarnai merah dengan darah. Sebidang tanah ini ditakdirkan untuk dipenuhi mayat. 1885. Saat itu sudah larut malam. Kota Roh seharusnya berada dalam keadaan hening. Biasanya, semua orang di kota akan tidur nyenyak saat ini. Terutama dalam beberapa periode terakhir. Selama pertempuran di Kota Roh, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya dan diracuni oleh racun duka jiwa. Karena itu, Klan Roh berhubungan baik dengan keluarga Teng dan keluarga San. Ini membuat seluruh Klan Roh semakin bersemangat. Karena mereka tahu apa maksudnya. Mereka tahu bahwa dalam waktu dekat, mereka akan menuju ke Benua Tengah dan meninggalkan tempat tandus ini. Faktanya, justru karena inilah Kota Roh telah hancur total dalam pertempuran itu. Namun, masa tidak peduli sama sekali. Pembangunan kota dan pembangunan rumah hanya memakan waktu beberapa hari. Bagi Klan Roh, Kota Roh hanyalah tempat tinggal sementara. Sebentar lagi, mereka akan menuju ke Benua Tengah yang makmur. Namun, impian mereka kandas beberapa hari lalu. Harapan mereka pupus beberapa hari lalu. Di dalam keluarga Wang, kembalinya Wang Yan mengejutkan semua orang. Kemudian, dua petarung kuat muncul dan bahkan memaksa keluarga Teng dan keluarga San mundur. Hal ini membuat orang-orang dari Klan Roh khawatir untuk menuju ke Benua Tengah. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Karena mereka tahu selama keluarga Teng dan keluarga San masih ada, persahabatan Klan Roh tidak akan hilang. Di perbatasan selatan, siapa yang berani melawan Klan Roh? Sama seperti Pan Klan, bukankah mereka bersembunyi di Kota Pan Ling dan menunggu untuk dihancurkan? Karena itu, meskipun Kota Roh berada dalam reruntuhan, Kota Roh sementara masih tetap damai. Namun, semuanya berubah malam ini. Malam ini, semuanya terbalik. Atau lebih tepatnya, dalam beberapa hari terakhir, Kota Roh merasa sedikit tidak nyaman. Malam ini, perasaan tidak enak ini berubah menjadi kekacauan. Berita datang dari Kota Roh Api bahwa Kota Roh Api telah dibantai seluruhnya dan tidak ada yang selamat. Deteng Famili Scun yang was killed, Dezan Famili Scun yang escaped. Pejuang kuat Klan Roh yang tak terhitung jumlahnya tewas, Lingnan dan yang lainnya melarikan diri. Larut malam, berita demi berita meledak di Kota Roh. Di Kota Roh, orang-orang yang awalnya menantikan kehidupan yang lebih baik dan bersiap untuk bermigrasi ke benua tengah terkejut, ketakutan, dan gemetar ketika mendengar berita tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Kota Roh di tengah malam berada dalam kekacauan. Berlari. Kata ini memenuhi hati setiap orang. Kota Roh Api telah hancur dan ratusan ribu orang telah dibantai. Tidak sulit membayangkan betapa kejamnya Wang Chen. Seniman bela diri yang murni keluarga Teng terbunuh, dan seniman bela diri yang murni keluarga Zan melarikan diri. Bahkan Lingnan dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah Klan Roh telah runtuh. Malam yang sunyi terkoyak saat ini. Gelombang seru naik dan turun. Kota Roh sudah berantakan. Klan Roh kita dalam bahaya. Seruan dan desahan seperti itu bergema di seluruh langit Kota Roh malam itu. Di bawah langit malam, puluhan ribu anggota Klan Roh di Kota Roh mengemas semangat mereka dan melarikan diri dari Kota Roh. Cepat, ayo kita kabur sebelum Dewa Kematian, Wang Chen, tiba. Jika aku tidak pergi sekarang, aku akan berubah menjadi tulang. Klan Roh kita sudah selesai. Berlari. Wang Chen dan yang lainnya sudah dalam perjalanan ke Kota Roh. Jika kita tidak pergi sekarang, kita pasti akan mati. Pada saat ini, di tengah kekacauan, seruan naik dan turun di Kota Roh. Bahkan ada orang yang menangis terseduh-seduh, air mata mengalir di wajah mereka. Selama ribuan tahun, Klan Roh bukanlah penguasa perbatasan selatan. Namun, mereka tidak boleh diremehkan. Keberadaan infikil telah memungkinkan Klan Roh untuk berdiri kokoh di sebidang tanah ini. Mereka bahkan berada di ambang kejayaan. Namun kini, semua impian dan harapan mereka runtuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin orang-orang dari Klan Roh tidak menangis? Hancurnya impian mereka dan hancurnya harapan mereka tidak diragukan lagi merupakan hukuman yang paling berat. Ketakutan menyebar dan seluruh Kota Roh gemetar. Swash-swash. Saat seruan naik dan turun di Kota Roh, semua orang mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk meninggalkan kampung halaman mereka dan bersembunyi di Kota Roh, kekosongan di Cakrawala yang jauh tiba-tiba bergetar. Retakan hitam muncul dan dalam sekejap mata, beberapa sosok keluar dari kehampaan. Oh tidak, Wang Chen ada di sini. Ya Tuhan, Wang Chen ada di sini. Keluarga Wang ada di sini. Cepat kabur. Melihat pemandangan ini, Kota Roh, yang sudah berada dalam keadaan kacau, jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Pada saat ini, orang-orang yang bergegas keluar dari kehampaan dan muncul di sini jelas adalah Wang Chen dan yang lainnya. Ya Tuhan, Wang Chen dan yang lainnya benar-benar ada di sini. Malam ini adalah malam kehancuran Klan Roh. Saya tidak menyangka keluarga Wang menjadi begitu kuat. Wang Chen sangat gagah berani. Racun penghilang jiwa tidak hanya tidak membunuh Wang Chen, tetapi juga tidak membunuh keluarga Wang. Sebaliknya, itu membuat mereka menjadi gila karena membalas dendam. Bahkan dengan perlindungan keluarga San dan keluarga Teng, Klan Roh tidak akan bisa lepas dari nasib kepunahan. Sekarang, keluarga Teng dan keluarga San tidak bisa lagi melindungi Klan Roh. Pada saat yang sama, di luar Kota Roh, tokoh-tokoh kuat yang berkumpul di sana bahkan lebih terkejut. Mereka semua tahu tentang berita yang datang dari Kota Roh Api. Pertarungan malam ini mengejutkan semua orang. Kekuatan keluarga Wang telah menyebar ke segala arah. Pada saat ini, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mengetahui apa yang dibawa Wang Chen dan yang lainnya ke Klan Roh. Untuk sesaat, dunia sedang gempar. Huff, sepertinya orang-orang Klan Roh ini mencoba melarikan diri. Menghadapi pemandangan yang heboh dan mengejutkan ini, Wang Chen dan orang lain yang bergegas keluar dari kehampaan merasa sangat dingin. Di samping Wang Chen, Jiang Chen Yuan mendengus dingin. Pembantaian malam ini membuat darahnya mendidih. Sekarang putaran pembantaian lainnya akan dimulai, Jiang Chen Yuan tidak bisa lagi menahan diri. Dia merasa tinjunya mulai mengaum. Klan Roh, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Membunuh. Pantian, yang berada di sebelah Jiang Chen Yuan, meraung saat melihat pemandangan ini. Melihat orang-orang Klan Roh yang kacau di kota, mata Pantian dipenuhi dengan niat membunuh. Sambil meraung, Pantian berubah menjadi seberkas cahaya. Dia seperti meteor, menyerbu ke dalam kerumunan dan meledak di tengah kerumunan. Ledakan. Ledakan bergema. Pada saat ini, seluruh Kota Roh bergetar hebat. Pantian berubah menjadi raksasa, ditutupi baju besi batu tebal, dan menyapu ke segala arah. Membunuh. Kemudian, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren juga bergegas menuju kerumunan. Juta token hantu. Di belakang mereka, Wang Chen dan Wang Yan tidak tergesa-gesa. Wang Chen, khususnya, berhenti di langit di atas Kota Roh. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan sejuta token hantu. Orang-orang Klan Roh biasa ini tidak layak menerima serangan pribadinya. Sejuta token hantu sudah cukup untuk membantai mereka. Oh, oh, oh. Saat token sejuta hantu dikeluarkan, langit dan bumi berguncang, dan ribuan hantu melolong. Dalam sekejap, ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi langit. Seluruh Kota Roh telah berubah menjadi neraka sembilan kata. Ceritan dan ratapan ketakutan memekahkan telinga dan memenuhi langit dalam sekejap. Jumlahnya turun satu demi satu, dan situasinya menjadi sangat mengerikan. Darah orang-orang Klan Roh mengembun menjadi sungai, begelombang dan begelombang. Pada saat ini, Kota Roh dipenuhi dengan mayat. Hanya sedikit orang yang bisa menahan serangan sejuta token hantu. Terutama serangan Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan Pantian, serta para ahli Panklan, sangat menarik dan tidak dapat dihentikan. Astaga! Aliran darah yang mengalir derasta henti-hentinya mengalir keluar dari Kota Roh. Di bawah pembantaian yang tak berkesudahan, langit dan bumi tampak menjadi gelap. Gemuruh! Tiba-tiba, kilat menyambar antara langit dan bumi. Astaga! Dalam sekejap, langit yang semula sunyi tiba-tiba mulai turun hujan deras. Seolah-olah hujan ini adalah baptisan bagi Klan Roh. Seolah-olah hujan ini akan menghapus pembantaian yang tiada akhir. Itu akan menenggelamkan sungai darah yang tak ada habisnya. Ceritan, darah, dan ledakan tidak berhenti. Pembantaian berlanjut. Merasa! Melihat dari jauh pemandangan tragis di Kota Roh, wajah para penonton yang berjarak 10.000 meter menjadi pucat saat ini. Di antara orang-orang ini, banyak yang berasal dari perbatasan selatan. Di antara orang-orang ini, banyak yang berpikir untuk bergabung dengan keluarga San dan keluarga Teng. Pada saat ini, ketika orang-orang ini melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka merasakan hawa dingin di hati mereka dan diam-diam bersuka cita. Mereka bersuka cita karena tidak benar-benar bergabung dengan keluarga Teng dan keluarga San. Jika tidak, nasib Klan Roh hari ini akan terjadi di wilayah mereka. Mereka bersuka cita karena keluarga Wang tidak mengayunkan pisau daging ke arah mereka. Selain orang-orang yang bermandikan keringat dingin, lebih banyak lagi orang yang mati rasa. Pembantaian semacam ini telah membuat orang mati rasa hingga ketakutan. Blark! Banyak orang yang mau tidak mau muntah menghadapi pemandangan tragis seperti itu. Di tengah keributan, keterkejutan, dan ketakutan, udara dipenuhi bau darah yang kental, dan langit sudah diwarnai merah. Bumi telah berubah menjadi tanah kematian yang tak terbatas. Ledakan! Saat wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, ledakan yang memekakkan telinga kembali terjadi di dalam Kota Roh. Di tengah ledakan ini, lebih dari separuh Kota Roh hancur seketika. Jeritan dan jeritan terus melemah dan berkurang. Saat angkanya turun satu demi satu, jumlah anggota Klan Roh pun berkurang. Anggota Klan Roh yang tersisa berlarian keluar kota karena ketakutan seolah-olah mereka sudah gila. Pembantaian itu menyebabkan mereka roboh. Jangan bunuh aku! Jangan! Dalam keputusasaan mereka, anggota Klan Roh yang tersisa menangis saat mereka melarikan diri. Banyak dari mereka bahkan kehilangan kendali atas isi perutnya. Hati mereka sepertinya telah hancur saat ini. Bahkan jika orang-orang ini tidak mati hari ini, mereka mungkin akan hidup dalam keadaan kacau selama sisa hidup mereka setelah jiwa mereka dihancurkan. Iman mereka sudah hilang. Namun, meski begitu, Wang Chen dan yang lainnya tidak menghentikan pembantaian. Jika akarnya tidak dicabut, rumput liar akan tumbuh kembali. Tidak ada rasa simpati di hadapan musuh. Saat itu, ketika orang-orang ini ingin menghancurkan keluarga Wang, apakah ada simpati? Saat itu, ketika keluarga Wang hancur, apakah ada simpati? Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan orang. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Wang Chen mungkin tidak takut dengan anggota klan roh ini. Tapi bagaimana dengan anggota keluarga Wang? Bahkan setelah ribuan tahun, ancaman macam apa yang akan ditimbulkan oleh klan roh? Justru karena inilah Wang Chen saat ini menekan mereka dengan darah. Dia sama sekali tidak tergerak oleh permohonan dan tangisan itu. 1886. Ceritan itu perlahan menghilang. Akhirnya, ketika anggota klan roh terakhir jatuh, kota roh telah berubah menjadi neraka Shuro. Mayat berserakan di tanah, darah mengalir seperti sungai, dan tidak ada cahaya di dunia. Saat ini, bau darah kental mengembun di langit. Dunia diwarnai merah. Adegan tragis itu membuat orang bergidik ketakutan dan gentar. Kota roh telah dibantai saat ini. Para anggota klan roh yang mencoba melarikan diri semuanya gagal. Ini karena Jiang Chenyuan, Duan Tianren, Wang Yan, dan Pan Tian telah memblokir empat arah kota roh. Mereka menyerang, menyapu, dan membantai keempat penjuru tanpa gangguan sedikitpun. Dalam keadaan seperti itu, mereka yang mencoba melarikan diri dari empat pintu keluar ini adalah orang pertama yang menemui jalan buntu. Selain itu, Wang Chen telah memerintahkan puluhan ribu hantu untuk dibantai tanpa henti. Seluruh kota roh lebih menakutkan daripada neraka saat ini. Saat jeritan meredah, dunia menjadi sunyi. Wuss! Angin menderu-deru dan bau darah meresap di udara. Darah mengalir seperti sungai. Merasa. Melihat kota roh yang sunyi dari jauh, para penonton merasa tercekik saat ini. Klan roh telah dimusnahkan sepenuhnya. Para penonton tidak bisa tidak terkejut. Melihat Wang Chen, yang berdiri di udara, para penonton tidak tahu harus berkata apa. Guncangan di hati mereka sudah lama membuat mereka mati rasa. Metode kejam dan pembantaian berdarah keluarga Wang telah mengejutkan seluruh benua Tian Suan. Wuss! Dalam keheningan yang mematikan ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang telah menyelesaikan pembantaian mereka akhirnya berkumpul di sisi Wang Chen. He he, kali ini, klan roh sudah selesai. Berdiri di samping Wang Chen, Jiang Chen Yuan tertawa dingin ketika dia melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah. Sayangnya masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Sebelum kami tiba di sini, sebagian dari klan roh telah melarikan diri. Pantian menghela nafas. Klan roh telah dimusnahkan sepenuhnya. Tidak. Seberapa sulitkah memusnahkan klan sebesar itu sepenuhnya? Hanya bisa dikatakan bahwa anggota klan roh yang tersisa seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin dibandingkan dengan ratusan ribu aslinya. Meski begitu, masih banyak yang lolos. Jika gulma tidak ditebang, mereka akan tumbuh kembali seiring angin musim semi. Pantian tidak bisa tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan orang-orang ini di masa depan jika mereka selamat. Bagaimanapun, orang-orang dari syukuroh memiliki kemampuan yang aneh. Dia harus waspada terhadap mereka. Dengan kekuatan Pantian dan yang lainnya, mereka tentu tidak perlu takut jika mengamuk dan membalas dendam. Namun, bagaimana dengan anggota panklan? Bagaimana dengan keluarga Wang? Memikirkan hal ini, Pantian sedikit mengernyit. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di dunia ini. Menghadapi kekhawatiran Pantian, ekspresi Wang Yan tetap tenang. Jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, mereka tidak akan mampu bertahan hidup bahkan sampai ke ujung bumi. Pada saat ini, saat dia mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh Wang Yan benar-benar tidak terbatas. Ekspresi Pantian membeku saat mendengar ini. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak mengaguminya. Sikap yang begitu mengesankan, sangat mendominasi. Berapa banyak orang di dunia yang bisa bersaing dengannya? Jika kita tidak menyingkirkan Lingnan, dia akan menjadi bencana di masa depan. Duan Tianren bergumam. Lingnan, pemimpin klan roh. Jika dia tidak mati, klan roh tidak akan dimusnahkan sepenuhnya. Mengingat kemenangan Lingnan, ditambah dengan teknik penyembunyiannya yang aneh. Ancaman yang dia berikan tidak bisa dianggap remeh. Lingnan. Wang Chen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Duan Tianren. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, mari kita berhenti di situ dulu. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen mengamati daratan dengan dingin. Klan roh tidak akan mampu berbuat banyak lagi. Besok, kita akan kembali ke Benua Tengah. Saat ini, Wang Chen melihat ke arah Benua Tengah. Tujuannya tertuju pada dunia yang luar biasa itu. Keluarga Zan, keluarga Teng. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka sekarang. Ada pun anggota klan roh yang tersisa seperti Lingnan. Mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menimbulkan masalah apapun dalam jangka pendek. Tidak perlu terlalu khawatir. Jika mereka berani muncul di kota raja, mereka pasti akan mati mengenaskan. Mengumpulkan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen sekali lagi menyimpan ratusan ribu mayat klan roh ke neraka Shuro. Pemandangan yang begitu menakjubkan membuat orang-orang yang menyaksikannya merinding. Wang Chen memang pertumpahan darah. Dia tidak hanya membantai klan roh, tapi dia juga telah membunuh ratusan ribu mayat mereka. Pada saat ini, Wang Chen, yang berdiri di udara, seperti iblis di hati orang banyak, membuat mereka merasa takut. Setelah waktu yang sangat lama, ketika kota spiritual telah berubah menjadi lautan darah dan tidak ada lagi mayat, Wang Chen dan yang lainnya melintas dan melangkah melewati kehampaan untuk pergi. Hal ini menyebabkan kota roh menjadi sunyi senyap. Melihat hal tersebut, penonton yang menyaksikan dari jarak 10 ribu meter terdiam. Baru hari ini, kota roh yang ramai telah berubah menjadi kota hantu. Dengan perbedaan yang begitu kuat, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, kerumunan itu menghela nafas di tengah angin kencang. Langit telah diwarnai merah darah. Tanah ini penuh dengan darah. Gerbang neraka telah dibuka. Pembantaian berdarah, keluarga Wang telah mengguncang perbatasan selatan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya khawatir tidak ada yang berani menjadikan keluarga Wang sebagai musuh. Ratusan ribu orang. Itu berarti ratusan ribu orang. Benua Tian Suan kita jarang melihat pembantaian berdarah seperti itu sejak abad pertengahan, bukan. Sejak sekolah Xingchen, belum pernah terjadi pembantaian seperti itu. Bahkan ketika sekolah Xingchen dihancurkan, hanya ada ratusan ribu orang. Namun kini, ratusan ribu orang telah terlibat. Pembantaian macam apa ini? Melihat langit berwarna merah darah, kerumunan tidak bisa menahan nafas. Tidak hanya itu, semua orang sangat jelas saat ini. Pembantaian ini hanyalah permulaan, masih jauh dari akhir. Pertumpahan darah di benua Tian Suan telah dimulai. Perombakan benua Tian Suan telah mencapai tahap paling intens. Benua Tengah tidak akan pernah damai lagi. Bagaimana reaksi keluarga Teng dan keluarga San? Banyak orang tidak bisa tidak melihat ke arah benua Tengah. Setelah klan roh dihancurkan, keluarga Wang telah mengalihkan perhatian mereka ke benua Tengah. Sasaran mereka adalah keluarga San dan keluarga Teng. Siapa yang akan menang dalam pertarungan antara naga dan harimau ini? Mungkin, akan segera ada kesimpulannya. Benua Tengah berada dalam kekacauan lagi. Di tengah desahan, banyak sosok terbang melintasi langit. Mereka sedang menuju benua Tengah. Setelah waktu yang sangat, sangat lama, tidak ada satupun sosok yang tersisa di dunia ini, dan dunia menjadi sunyi senyap. Seolah-olah ini adalah medan perang berdarah yang telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Angin dingin menderu-deru, seolah ribuan jiwa menangis dan meratap. Astaga, astaga! Saat fajar, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Kekosongan itu terkoyak, dan sesosok hitam keluar dari sana. Di bawah sinar matahari, sosok ini berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang tragis. Ah! Ketika sosok ini melihat pemandangan di depannya, dia mulai berteriak dengan ganas. Matanya merah, dan wajahnya garang. Kalahkan, klan roh telah dihancurkan. My Tengfamilis Jun yang khas Valen. Orang-orang dari keluarga Zan tidak bisa ditemukan. Keluarga Wang, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kalian mati. Melihat kota roh yang kosong di mana darah mengalir seperti sungai, pria berlumuran darah di void meraung seperti binatang buas. Niat membunuh di tubuhnya menembus awan. Kebencian di tubuhnya langsung menuju ke sembilan dunia bawah. Sosok ini, bukan Tengli. Sebelumnya, di luar kota roh api, Tengli dan Zhu Tianhai memasuki kehampaan untuk bertarung. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran itu. Tapi sekarang, Tengli kembali, berlumuran darah. Zhu Tianhai tidak ditemukan. Saat ini, dia terlihat gila, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya compang kemping. Zhu Tianhai, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Di saat yang sama, melihat kehampaan, Tengli meraung lebih gila lagi. Zhu Tianhai, benar, selain Wang Chen dan keluarga Wang, orang yang paling dibenci Tengli tidak diragukan lagi adalah Zhu Tianhai. Jika bukan karena dia, klan roh tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu hari ini. Jika bukan karena Zhu Tianhai, Teng Siang dan yang lainnya tidak akan mati. Melihat potongan medali kehidupan Teng Siang dan yang lainnya, mata Tengli memerah seperti setan. Dalam pertempuran kehampaan, dia tidak mampu membunuh Zhu Tianhai. Dia bahkan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang dia telah melarikan diri dari Zhu Tianhai dan kembali, bagaimana mungkin Tengli tidak menjadi gila saat melihat pemandangan ini. Keluarga Wang, aku akan membuat darahmu mengalir seperti sungai. Setelah beberapa saat, wajah Tengli berubah ganas saat dia melihat ke arah daratan tengah dan meraung seperti setan. Kebencian ini tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Kebencian ini tidak akan pernah berakhir. Swosh, swosh. Saat Tengli mengaum dengan marah, beberapa sosok lagi terbang dari Cakrawala yang jauh. Yang mulia Tengli. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini tiba di depan Tengli. Melihat Tengli berdiri di samping mereka, beberapa dari mereka berhenti sejenak sebelum menangis. Yang mulia, selamatkan klan roh kami. Yang mulia, balas dendam klan roh kami. Keluarga Wang sudah keterlaluan. Astaga. Dalam sekejap, beberapa sosok berlutut di depan Tengli dan memohon dengan suara sedih. Bukankah orang-orang ini adalah ikan yang lolos dari jaring? Mereka adalah Lingnan dan yang lainnya. Di luar kota roh api, ketika mereka melihat Tengsi yang terbunuh, semua ahli yang murni dari keluarga Teng jatuh, dan ahli yang murni dari keluarga Zan melarikan diri, Lingnan dan yang lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melarikan diri dari kota roh api. Dalam kekacauan itu, Lingnan dan yang lainnya mengandalkan kemampuan aneh untuk melarikan diri. Namun, hanya mereka yang berhasil lolos. Kota roh api dihancurkan, dan ahli klan roh yang tak terhitung jumlahnya yang pergi ke kota roh api semuanya terbunuh. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kota. Kemudian, mereka kembali ke kota roh. Sayangnya, Wang Chen dan yang lainnya datang untuk membunuh mereka lagi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lingnan dan yang lainnya adalah membawa sejumlah kecil anggota inti dan meninggalkan kota roh. Mereka hanya mampu mempertahankan sebagian kecil dari spirit Rache. Kelompok orang ini hanya berjumlah beberapa ratus orang. Tidak disangka klan roh dulunya memiliki ratusan ribu orang. Sekarang, hanya tersisa beberapa ratus orang. Betapa menyedihkannya hal ini. Air mata mengalir saat mereka melihat Tengli. Saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Tengli. Mereka memohon, berdoa agar keluarga Teng melindungi mereka, berdoa agar keluarga Teng membalas dendam. Pada saat ini, rasa sakit karena dimusnahkan mengubah Lingnan dan yang lainnya menjadi binatang buas. Kebencian di hati mereka telah menembus langit. Pembalasan ini harus dibalas. Menghadapi tangisan Lingnan dan yang lainnya, mata Tengli bersinar dingin. Kalian semua, ikuti aku kembali ke daratan tengah. Setelah beberapa saat, Tengli berkata dengan nada muram. Klan roh, meskipun tidak banyak berguna, namun, kekuatan Lingnan dan yang lainnya tidak bisa dianggap remeh. Dalam waktu singkat, Tengli sudah mendapat ide. Pembalasan harus dibalas. Lingnan dan yang lainnya masih memiliki banyak nilai. Membawa mereka kembali ke daratan tengah tentu saja akan sangat bermanfaat. Saat suaranya memudar, Tengli menarik nafas dalam-dalam dan memimpin Lingnan dan yang lainnya menuju ke arah benua tengah. Angin dan awan melonjak, dan bau darah menyebar dari wilayah selatan ke daratan tengah. 1887 Saat matahari pagi menutupi daratan, dunia berguncang. Perbatasan selatan adalah lautan darah dan mayat ada di mana-mana. Dalam satu malam, spirit Rache dihancurkan. Dua prajurit matahari murni keluarga Teng telah gugur. Niat membunuh Wang Chen tidak terbatas saat mereka menyapu ratusan ribu orang. Kekuatan keluarga Wang tidak dapat disangkal. Pada hari ini, berita mengejutkan melanda seluruh benua langit yang mendalam seperti badai. Pada hari ini, berita seperti itu membuat banyak orang di benua langit yang mendalam gemetar ketakutan. Perlombaan roh benar-benar telah dihancurkan. Keluarga Wang sangat kejam. Mereka membunuh tanpa akhir. Rasroh membuat pilihan yang salah dan menyebabkan kepunahan mereka. Kali ini, darah akan mengalir seperti sungai. Dua prajurit matahari murni keluarga Teng telah gugur. Mereka pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Keluarga Zhan pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saat Wang Chen kembali ke benua tengah, perang pasti akan pecah. Menghadapi berita yang begitu mengejutkan, semua orang di benua tengah menjadi gempar. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada keluarga Wang. Mereka juga fokus pada keluarga Zhan dan keluarga Teng. Pada hari ini, topik diskusi terbesar di seluruh benua langit yang mendalam adalah pembantaian kota jiwa oleh Wang Chen. Namun, di tengah keributan tersebut, kabar mengejutkan lainnya datang pada malam hari. Di penghalang tiga alam, Gunung Sainte berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang maha kuasa kuno muncul di Dimen Rache. Yang maha kuasa ini muncul dan menyapu para pejuang Gunung Sainte, membunuh beberapa dari mereka. Bahkan pelindung Gunung Sainte tidak dapat melawannya. Penghalang itu dalam bahaya. Dunia berada dalam kekacauan dan bisa pecah kapan saja. Ras iblis akan menyerbu ke benua langit yang mendalam. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang mengejutkan. Semua orang di benua langit yang mendalam tidak bisa menahan perasaan gugup. Di dalam alam iblis, prajurit yang kuat terus bermunculan. Sekarang, bahkan pelindung terkuat di benua langit yang mendalam tidak dapat melawan mereka. Jika ras iblis menyerbu ke benua langit yang mendalam, orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Saat itu, akan ada jutaan mayat dan sungai darah. Sepertinya ras iblis tidak bisa menghentikan mereka lagi. Gunung Sainte tidak berdaya melawan para ahli kuno satu per satu. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang bergegas kembali ke benua tengah, juga menerima berita dari penghalang. Dia mengerutkan alisnya. Orang-orang aneh dari ras iblis muncul satu demi satu. Seberapa kuatkah kekuatan super ini? Kekuatan penjaga gunung Sainte tidak terbayangkan. Wang Chen harus menghormatinya. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, masih sulit untuk mengguncang ahli kuno itu. Hal ini tentu saja membuat Wang Chen sangat terkejut. Sejak era primordial, banyak sekali ahli yang telah menunggu di dalam ras iblis. Mereka telah menipu langit dan menghindari korosi waktu. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, mereka semua ingin kembali. Mudah untuk membayangkan jumlah ahli yang terkumpul selama jutaan tahun terakhir. Penjaga gunung Sainte sangat kuat. Namun, dia takut akan sulit untuk menolaknya. Hanya masalah waktu sebelum penghalang itu ditembus. Kita harus melakukan persiapan lebih awal. Pantian mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Sulit bagi kami untuk menolak para ahli ini. Bahkan jika Lin Zhan dan Senior Ling Yu ada di sini, saya khawatir mereka tidak akan bisa melindungi keluarga Wang. Wang Yan juga mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Jelas sekali, Wang Yan, yang telah tinggal di dunia iblis selama beberapa tahun, mengetahui beberapa hal. Ada berita dari dunia iblis. Sekte bulan iblis kami telah mengalami pukulan besar. Sekarang, ayah saya kesulitan menolaknya. Ada juga masalah dalam sekte bulan iblis. Duan Tian Ren, yang baru saja menerima berita dari dunia iblis, juga memasang ekspresi serius. Sekte bulan iblis telah mengirimkan berita melalui cara khusus. Beberapa pembangkit tenaga listrik kuno telah mengarahkan pandangan mereka pada sekte bulan iblis. Bahkan tiga tanah suci pun menjadi sasaran. Keluarga Wu Jin sudah menderita. Bahkan dengan kekuatan sekte bulan iblis, sulit bagi mereka untuk menolaknya. Perombakan dunia iblis telah memasuki tahap terakhir dan paling intens. Keluarga Jiang saya juga mengalami beberapa masalah. Kali ini, orang-orang aneh kuno muncul bersama. Beberapa bahkan melihat yang maha kuasa yang dikenal sebagai dewa surgawi yang tak terkalahkan sejak seratus ribu tahun yang lalu. Ekspresi Jiang Chenyuan juga serius. Dewa surgawi yang tak terkalahkan adalah sosok dalam sejarah dunia iblis. Di masa lalu, dia menertawakan dunia dan hanya mencari kekalahan. Namun, dia belum pernah merasakan kekalahan seumur hidupnya. Hal ini terutama terjadi setelah dia berdiri di puncak dan menyapu para ahli dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyiapkan arena dan hanya berharap untuk dikalahkan. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya pada akhirnya. Kemudian, dia menghilang tanpa jejak dan tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Ada rumor bahwa dia meninggalkan dunia iblis untuk mencari lawan yang lebih kuat. Ada juga rumor bahwa dia dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik misterius. Namun, tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Sejak itu, dewa surgawi yang tak terkalahkan telah menjadi legenda. Namun, dia benar-benar muncul hari ini. Betapa mengejutkannya hal itu. Tuan surgawi yang tak terkalahkan. Setelah mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, ekspresi Wang Chen berubah. Pembangkit tenaga listrik seperti itu benar-benar ada. Dia hanya mencari kekalahan sekali dalam hidupnya, tapi dia belum pernah merasakan kekalahan. Seberapa kuat dan kuatnya dia untuk melakukan itu. Langit dan bumi ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu hanya pembangkit tenaga listrik yang tidak aktif selama jutaan tahun, itu mungkin tidak terlalu menakutkan. Aku hanya takut. Seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Yan berkata dengan cemas. Takut pada apa? Wang Chen bertanya. Melihat Wang Yan, ekspresi Wang Chen serius. Mungkin Wang Yan mengetahui sesuatu. Saya khawatir beberapa orang dari zaman kuno akan muncul. Sebelum zaman kuno, ada banyak pembangkit tenaga listrik dan orang jenius. Saat itu, dunia dikuasai oleh dewa sejati dan dewa iblis. Dewa setan besar berdiri tegak dan dikenal sebagai raja yang saleh. Di bawah raja yang saleh, ada berapa banyak pembangkit tenaga listrik di sana. Bahkan ada beberapa orang jenius yang memiliki kemampuan untuk menantang raja yang saleh. Jika para jenius ini muncul. Wang Yan berkata dengan ekspresi jelek. Langit dan bumi ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap era, akan ada banyak orang jenius. Di antara mereka, bahkan ada yang terbaik. Dibandingkan dengan orang-orang ini, meskipun Wang Chen dan Wang Yan sangat berbakat dan tidak memiliki lawan di generasi mereka, lalu kenapa? Lawan mereka saat ini adalah orang-orang dari generasi tua seperti Teng Li. Lawan mereka di masa depan adalah orang-orang jenius di masa lalu. Para jenius ini telah membuat generasi mereka terpesona. Bagaimana bakat mereka bisa kalah dengan Wang Chen dan yang lainnya? Bagaimana pertemuan kebetulan yang mereka peroleh bisa menjadi lemah? Kata-kata ini membungkam Wang Chen dan yang lainnya. Kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Jika Wang Chen dan yang lainnya adalah jenius paling mempesona di generasi ini. Lalu, berapa banyak orang jenius yang muncul di era tanpa akhir? Ada beberapa pembangkit tenaga listrik super di antara mereka. Ras iblis sangat kuat. Kejeniusan mereka mungkin tidak kalah dengan siapapun. Dibandingkan dengan Wang Chen, ada orang yang lebih menonjol. Orang-orang ini belum muncul. Jika mereka melakukannya, langit dan bumi akan terguncang. Langit dan bumi akan diselimuti oleh awan darah. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Pertama, intimidasi keluarga Teng dan keluarga San. Selebihnya, kita hanya bisa menunggu. Setelah beberapa lama, Wang Chen menghela nafas. Apakah tidak ada orang yang bersembunyi di benua Tian Suan? Pantian bertanya dengan enggan. Ada. Begitu Pantian selesai berbicara, Wang Yan berkata dengan pasti. Namun, fondasi benua Tian Suan lemah. Kami pernah diperbudak oleh Dimen Rache. Bagaimana kita bisa melawan Ras Iblis dengan yayasan kita? Terlebih lagi, masih ada benua bulan merah yang belum muncul. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Selama bertahun-tahun, Ras Iblis memiliki ahli yang bersembunyi. Bagaimana mungkin benua Tian Suan tidak memilikinya? Sekarang, ada banyak ahli kuno yang memblokir penghalang tersebut. Karena itu, Ras Iblis telah dihentikan di luar benua Tian Suan. Namun, fondasi benua Tian Suan tidak bisa dibandingkan dengan Ras Iblis. Sudah ditakdirkan bahwa penghalang itu cepat atau lambat akan rusak. Perang besar akan terjadi pada saat itu. Kata-kata Wang Yan membungkam semua orang. Jangan khawatir tentang itu. Monster-monster tua terkutuk itu. Tunggu sampai mereka keluar dari turnamen. Sekarang, ayo mandi darah. Jiang Chen Yuan mendengus tidak puas. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk begitu peduli? Saat ini, ancaman terbesar adalah keluarga Teng dan keluarga San. Hanya setelah pengocokan mereka dapat melawan para jenius kuno ini. Era ini ditakdirkan untuk menjadi kacau. Mungkin, di zaman abadi, zaman kuno, zaman pertengahan. Selama bertahun-tahun, para jenius itu telah melihat menembus langit dan bersembunyi. Menunggu kemunculan era ini. Kini, zamannya telah tiba. Beberapa hal tidak dapat dihentikan. Karena itu masalahnya, mereka hanya bisa menghadapinya. Sebelumnya, sangat penting untuk membersihkan ancaman internal. Baiklah, ayo pergi ke keluarga Zan dulu. Keluarga Zan adalah ancaman yang terlalu besar. Kata Wang Chen. Kalau bukan karena kemunculan token darahnya. Target pertama Wang Chen adalah keluarga Teng. Keluarga Zan hanyalah garis keturunan palsu. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Keluarga Teng adalah ancaman terbesar. Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Wang Chen ingin membunuh keluarga Teng terlebih dahulu. Namun, sekarang keluarga Zan memiliki token darah. Mereka harus waspada. Dari perkenalan Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, token darah ini terlalu kejam. Kematian yang terakumulasi di dalamnya sangat menakutkan. Oleh karena itu, ancaman keluarga Zan tidak kalah dengan ancaman keluarga Teng. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan. Hal ini terutama berlaku untuk King Siti dan semua orang di keluarga Wang. Medali darah ini cukup untuk membunuh banyak orang. Jika ancaman ini tidak dihilangkan, Wang Chen tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Ya, kita tidak bisa membiarkan keluarga Zan hidup lebih lama lagi. Ide Wang Chen dengan cepat didukung oleh Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang itu mempercepat. Saya mendengar bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah kembali ke benua Tengah. Saya khawatir kali ini, Wang Chen dan yang lainnya akan naik tahta. Meskipun keluarga Wang adalah keluarga kaya sekarang. Namun, itu masih kalah dengan dia. Enam keluarga besar hanya memiliki enam garis keturunan. Hanya enam keluarga besar yang menjadi raja. Keluarga Wang masih kekurangan. Saya mendengar bahwa Wang Chen juga mewarisi garis keturunan Gadli Marsial, sama dengan keluarga Zan. Tidak heran Wang Chen begitu mendominasi. Sepertinya dia ingin memperebutkan tahta. Dunia sedang kacau. Mereka ingin memperkuat posisi keluarga Wang. Jika itu masalahnya, perang akan segera terjadi. Saat Wang Chen dan yang lainnya kembali ke benua Tengah dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, benua Tengah juga berada dalam kekacauan. Di benua itu, banyak orang membicarakan tentang keluarga Wang. Tentu saja, dalam beberapa hari ini, banyak juga diskusi tentang penghalang tersebut. Misalnya, Gunung Sainte lah yang membunuh iblis itu. Gunung Sainte kembali terbaring di tempat tidur. Para penjaga masih kuat. Jenius macam apa yang dimiliki ras iblis. Berita ada di mana-mana. Dunia dipenuhi dengan suasana yang bergejolak dan tidak nyaman. 1888 Di dalam Royal City, suasananya sangat menyenangkan beberapa hari ini. Wang Chen kembali dan membantai Klan Roh. Klan Roh dihancurkan, keluarga Teng dan keluarga San dikalahkan. Berita ini tidak diragukan lagi membuat semua orang di Royal City heboh. Itu membuat semua orang di keluarga Wang bahagia. Beberapa saat yang lalu, keluarga Wang berada dalam rawa dan dalam bahaya. Keluarga Teng, keluarga Zan, dan Klan Roh bergabung dan menyapu semuanya. Mereka memaksa keluarga Wang ke dalam situasi putus asa. Saat itu, keluarga Teng dan keluarga Zan telah bergabung untuk menyerang kota kerajaan. Jika bukan karena penampilan Wang Yan yang kuat dan menyapu ke segala arah. Jika bukan karena kemunculan King Feng dan Qian Yue, memaksa keluarga Teng dan keluarga Zan mundur. Hari ini, keluarga Wang hancur. Tidak sulit membayangkan betapa emosionalnya perasaan Wang Klan. Setelah krisis teratasi, Wang Chen kembali. Hal ini membuat keluarga Wang semakin bersemangat. Mereka menghela nafas lega. Wang Chen adalah tulang punggung keluarga ini. Jika dia baik-baik saja, keluarga Wang akan aman. Namun, saat berita kembalinya Wang Chen menyebar, keluarga Teng dan pembudidaya kuat keluarga Zan bergegas ke perbatasan selatan dalam upaya untuk membunuh Wang Chen. Hal ini menyebabkan orang-orang Klan Wang merasa gugup sekali lagi. Bagaimana racun duka jiwa di tubuh Wang Chen? Bisakah dia menolak kejaran para kultifator kuat ini? Dan sekarang, semuanya telah berakhir. Hasil akhirnya adalah kemenangan Wang Chen dan kehancuran Klan Roh. Keluarga Teng dan keluarga Zan kembali dengan menyedihkan. Seberapa menarikkah berita ini? Seketika, keluarga Wang dipenuhi dengan kegembiraan. Di Royal City, orang-orang yang tinggal di belakang juga menghela nafas lega. Krisis telah teratasi. Astaga, astaga. Sementara semua orang di kota kerajaan sangat bersemangat, suatu hari beberapa sosok melintas di langit. Wang Chen. Ya Tuhan, Wang Chen sudah kembali. Dan Wang Yan. Naga dan harimau bersaudara telah kembali. Sepertinya keluarga Wang akan melakukan serangan balik terakhirnya. Ketika orang-orang di kota melihat beberapa sosok terbang di atas, mereka langsung berteriak karena terkejut. Benar, orang-orang yang kembali saat ini secara mengejutkan adalah Wang Chen dan Wang Yan. Semua orang tahu betul apa yang diwakili oleh kembalinya kedua orang ini. Perlombaan roh telah mencoba menghancurkan keluarga Wang, tetapi sekarang perlombaan roh telah dihancurkan. Bagaimana dengan keluarga Teng dan San yang tersisa? Sekarang Wang Chen dan Wang Yan telah kembali dari perbatasan selatan, bagaimana mereka bisa melepaskan kedua klan ini? Pertempuran sengit akan segera dimulai. Hati semua orang menegang saat ini. Mereka merasa sulit bernapas. Di tengah keributan, berita kembalinya Wang Chen langsung menyebar ke seluruh kota kerajaan. Selain itu, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam. Kembalinya raja, Sui Haitau. Benua tengah ditakdirkan berada dalam kekacauan. Hahaha, nak, aku tahu kamu tidak akan mati. Di aula utama keluarga Wang, siang kiankan memandang Wang Chen dan tertawa keras. Dalam kegembiraannya, seluruh wajah siang kiankan menjadi merah, dan lemak di tubuhnya bergoyang. Tidak perlu disebutkan betapa anehnya tampilannya. Patriark, baguslah kamu baik-baik saja. Huff, keluarga Teng dan San memang pantas mati. Untunglah ras roh dihancurkan. Setelah memusnahkan ras terkutuk itu, kita bisa fokus menangani keluarga San dan Teng. Iya itu betul, keluarga Teng dan San layak mati. Huff, selama bertahun-tahun, keluarga Teng dan San telah mengincar keluarga Wang kami. Mereka berkali-kali ingin menghancurkan keluarga Wang kami. Sayangnya, mereka gagal. Sekarang giliran kita melakukan serangan balik. Kali ini, kami akan membuat keluarga Teng dan San membayar harga yang menyakitkan. Kami akan melawan mereka sampai mati. Di tengah tawa siang kiankan, Mutaka dan yang lainnya juga berteriak keras. Memikirkan kembali krisis yang menimpa keluarga Wang, pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka telah menunggu hari ini sangat lama. Sekarang, spirit Rache telah dihancurkan dan Wang Chen telah kembali. Waktu serangan balik mereka akhirnya tiba. Memikirkan hal ini, anggota keluarga Wang menggosokkan kedua telapak tangan mereka. Bagaimana persiapannya? Mendengar keributan itu, Wang Chen memandang siang kiankan. Sebelum meninggalkan benua tengah dan menuju ke perbatasan utara, Wang Chen menyuruh siang gankan bersiap menghadapi keluarga San dan Teng. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami akan memulai serangan baliknya. Saya ingin tahu bagaimana persiapan siang kiankan. Iya. Meskipun keluarga Teng dan keluarga San telah memusnahkan mereka beberapa waktu lalu, keluarga Teng dan keluarga San tidak berani menyinggung perasaan mereka. Namun, kami tidak ketinggalan terlalu jauh. Ini bukan masalah besar. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, siang kiankan merenung sejenak sebelum menjawab. Matanya bersinar dengan sedikit cahaya. Saat itu, siang kiankan sangat bersemangat. Keluarga Teng, keluarga San, ini adalah dua keluarga yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, keluarga Wang akan melawan mereka. Memikirkan kembali masa-masa di kota Dosa, ketika mereka masih belum berpengalaman, mereka bahkan tidak punya tempat untuk berdiri ketika membangun kembali keluarga Wang. Tapi sekarang, mereka bisa bertarung melawan keluarga Blutlin. Lompatan macam apa ini? Memikirkan dua keluarga ini, hati siang kiankan membara. Kedua keluarga yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, berapa banyak fondasi yang mereka miliki. Berapa banyak harta yang telah mereka kumpulkan. Mata siang kiankan berbinar karena kegembiraan. Besok, kita akan berangkat ke keluarga San. Mendengar kata-kata siang kiankan, mata Wang Chen bersinar dingin saat dia bergumam. Karena siang kiankan sudah bersiap, maka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Untuk mencegah masalah lagi, Wang Chen berencana melancarkan serangan balik besok. Besok, mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan tercengang. Haruskah aku menghubungi sekolah Sing Chen? Sekolah Sing Chen memiliki populasi yang besar. Meski baru dibangun kembali belum lama ini. Namun, pasti ada banyak ahli. Jika sekolah Sing Chen dapat memberi mereka bantuan yang cukup, akan lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan keluarga San. Aku sudah menghubungi mereka. Jika perlu, para tetua dan konsekrator sekte dapat dimobilisasi kapan saja. Mendengar kata-kata Wang Yan, siang kiankan mengungkapkan sedikit senyuman. Sekolah Sing Chen, bagaimana dia bisa lupa? Ini adalah fondasi mereka, tapi sekte mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah Sing Chen telah memberikan dukungan dan bantuan yang kuat kepada keluarga Wang. Kalau tidak, keluarga Wang tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Hubungan antara keluarga Wang dan sekolah Sing Chen sudah terbukti dengan sendirinya. Sekarang keluarga Wang akan mengambil langkah besar, bagaimana sekolah Sing Chen bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Selain itu, saya telah mengatur ulang sekelompok ahli dari panklan. Kemudian siang kiankan melanjutkan. Selain sekolah Sing Chen, siang kiankan juga mengatur kembali sekelompok orang dari panklan dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang dari panklan ini sangat kuat. Kekuatan mereka mungkin rata-rata, tapi ketika berhadapan dengan anggota biasa keluarga San, mereka akan sangat berguna. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mendengar kata-kata siang kiankan, Wang Chen mengungkapkan senyuman puas. Klan Pan. Ketika Wang Chen mengirim mereka ke benua tengah, aura mereka ada di sekitar kota kerajaan, jadi dia secara alami memikirkan hal ini. Dengan tambahan ahli dari panklan, operasi keluarga Wang pasti akan jauh lebih mudah. Memikirkan hal ini, Wang Chen, siang kiankan, dan yang lainnya dengan cepat mulai mendiskusikan bagaimana menangani keluarga San. Lalu senior King Feng dan senior kian Yue. Setelah sekian lama, ketika diskusi berakhir, siang kiankan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. King Feng, kian Yue, kedua senior ini sangat kuat, namun juga sangat misterius. Siang kiankan sangat ingin tahu tentang bagaimana kedua senior yang berkuasa ini menerima permintaan Wang Chen untuk datang dan melindungi keluarga Wang. Sekarang setelah mereka tiba di keluarga Wang, kedua senior itu selalu mengasingkan diri di ruang rahasia. Sulit bagi orang awam untuk melihatnya. Bahkan siang kiankan merasa kesulitan untuk bertemu dengan mereka. Hal ini menyebabkan mereka berdua dikelilingi oleh aura misterius yang tak ada habisnya. Kali ini, keluarga Wang menyerang keluarga San. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari dua senior ini. Mata siang kiankan berkedip karena kegembiraan. Benar? Nak, kedua senior itu sangat kuat. Jika kami bisa mendapatkan bantuan mereka, he he. Kami pasti akan menyapu bersih keluarga San. Jiang Chen Yuan, yang selama ini diam, juga tergoda. Dia tidak tahu ahli macam apa yang disembunyikan keluarga San. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, jelas mustahil untuk menyapu bersih keluarga San. Namun, jika senior King Feng dan Qian Yue bergabung dengan mereka, semuanya tidak lagi menjadi masalah. Begitu kata-kata Jiang Chen Yuan dan siang kiankan jatuh, semua orang yang hadir tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Chen dengan penuh harap. Bahkan mata Wang Yan berkedip-kedip dengan cahaya terang. Mereka akan melindungi keluarga Wang. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen menghela nafas dan berkata. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya bertemu senior King Feng dan senior Qian Yue secara kebetulan di alam iblis. Ini merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk membantu menjaga keluarga Wang. Hampir mustahil membuat mereka menyerang keluarga San dan keluarga Teng. Wang Chen sangat jelas dalam hal ini. Saat itu, permintaan King Feng dan Qian Yue tidak dilupakan oleh Wang Chen. Jika keluarga Wang tidak dalam bahaya, jika benua langit yang mendalam tidak dalam bahaya, mereka tidak akan membantu Wang Chen menyerang musuh. Era ini bukan lagi milik mereka berdua. Jika tidak perlu, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Terlebih lagi, sekarang tubuh mereka sedang ditempa ulang, kedua senior itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Hanya dengan lebih banyak waktu untuk berkultivasi barulah mereka dapat memulihkan kekuatan aslinya. Karena itu, dia ingin mereka bertindak. Wang Chen tidak pernah memikirkan gagasan seperti itu. Itu dia. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kekecewaan. Ini adalah dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Sayangnya, mereka tidak dapat menggunakannya. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jiang Chen Yuan menghela nafas. Kalau begitu kita akan pergi sendiri. Wang Yan berkata dengan tenang. Keluarga San, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam ini. Bahkan jika King Feng dan Qian Yue tidak membantu, Wang Yan tidak punya niat untuk mundur. Pertempuran ini harus dilakukan. Kami hanya bisa melakukan ini. Siang Kiankan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan rasa kasihan. Setelah jeda, Siang Kiankan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, sebelum Siang Kiankan dapat mengatakan hal lain, di luar Aula, dua sosok dengan cepat tiba. Terengah-engah, kedua anggota keluarga Wang bergegas ke Aula dan berkata dengan cemas, Patriar. Ini, ini buruk. Penduduk Gunung Sainte ada di sini. Pada saat ini, melihat Wang Chen, keduanya terdengar sedikit cemas. Gunung Sainte. Mendengar percakapan mereka, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah saat dia bertanya dengan heran. Gunung Sainte. Orang-orang mereka ada di sini. Tidak hanya Wang Chen, tetapi bahkan Wang Yan, Jiang Chen Yuan, dan orang lain yang berdiri di sampingnya memasang ekspresi serius di wajah mereka ketika mendengar berita itu. Orang-orang Gunung Sainte ada di sini. 1889. Mendengar kabar tersebut, suasana di Aula langsung menjadi husuk. Seseorang dari Gunung Sainte datang. Ini di luar dugaan semua orang. Terutama Wang Chen. Ketika dia mendengar berita itu, kilatan dingin melintas di matanya. Di mana mereka? Ketika mata Wang Chen berkilat dingin, siang kian kan mengerutkan kening dan bertanya kepada orang yang datang. Mereka berada di luar kediaman. Jika kita tidak menghentikan mereka, mereka akan masuk. Orang itu berkata dengan suara yang dalam. Ketika dia memikirkan tentang tatapan arogan orang dari Gunung Sainte, dia merasa tidak senang. Di luar kediaman. Jawaban ini membuat wajah anggota keluarga Wang menjadi jelek. Orang dari Gunung Sainte ini. Keterlaluan. Huff. Saya tidak menyangka orang dari Gunung Sainte akan memiliki wajah yang keluar dari keluarga Wang. Dia bahkan punya wajah untuk memasuki kota kerajaan. Dalam sekejap, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bagaimana orang-orang di keluarga Wang bisa melupakan apa yang terjadi di keluarga Teng? Tentu saja, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Gunung Sainte. Tidak ada lagi Gunung Sainte di Royal City. Kata-kata ini diucapkan oleh keluarga Wang. Namun kini, orang dari Gunung Sainte secara terbuka datang ke kota kerajaan dan berdiri di luar kediaman keluarga Wang. Jika ini bukan tamparan di wajah, lalu apa? Tidak ada lagi Gunung Sainte di Royal City. Tampaknya orang-orang dari Gunung Sainte sudah melupakan hal ini. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri di tengah teriakan marah dari kerumunan. Kata-katanya menyebabkan hati setiap orang yang hadir bergetar tak terkendali. Mata dingin Wang Chen dan nada suaranya yang tenang membuat semua orang merasakan kemarahan di hatinya saat ini. Sejak kejadian dengan keluarga Teng, meski tidak saling berhadapan secara langsung, semua orang tahu tentang hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte. Hari itu, Gunung Sainte secara terbuka melindungi keluarga Teng. Hari itu, Gunung Sainte tanpa ampun menyerang Wang Chen. Hari itu, Wang Chen hampir kehilangan nyawanya. Dendam ini sepenuhnya ditaburkan. Sekarang setelah Gunung Sainte mengirim seseorang ke sini, apa maksudnya? Sepertinya mereka memang keluarga Wang. Saat itu, kata-kata Lin San, keluarga Wang mengikuti sumpah yang dibuat oleh Wang Chen dan keluarga Wang. Gunung Sainte, he he, sepertinya orang-orang ini terlalu egois. Mengapa kita tidak menghancurkannya saja? Melihat ekspresi Wang Chen dan mendengar kata-katanya, Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, mencibir dan bertanya. Tidak. Namun, tepat setelah kata-kata Jiang Chen Yuan keluar dari mulutnya, siang kian kan mengerutkan kening. Kali ini, penduduk Gunung Sainte adalah bencana, bukan berkah. Saat ini, Gunung Sainte masih sekuat dulu. Selama pelindung masih ada, akan sulit bagi keluarga Wang untuk melawan mereka. Jika kita langsung membunuh mereka, akan sulit menghindari kritik. Pada saat itu, hal itu akan memberikan alasan kepada orang-orang di benua langit yang mendalam. Sebaliknya, hal itu akan memberi Gunung Sainte alasan untuk melakukan hal tersebut. Siang kian kan berkata dengan ekspresi serius dan sedikit kekhawatiran. Seberapa pintar siang kian kan, sekarang setelah Gunung Sainte datang, samar-samar dia bisa menebak niat Gunung Sainte. Di satu sisi, pembantaian Wang Chen di perbatasan selatan dan klan roh telah menarik niat membunuh yang mengerikan. Di sisi lain, Gunung Sainte sudah lama tidak puas. Namun, karena kekuatan Lin Zan dan penari hantu serta ancaman dari ras iblis, Gunung Sainte tidak bisa pergi untuk menangani masalah ini. Namun, ini tidak berarti Gunung Sainte takut pada keluarga Wang. Faktanya, mereka sama sekali tidak takut pada keluarga Wang. Di sisi lain, keluarga Teng dan Zan mengalami kerugian besar kali ini. Gunung Sainte tidak bisa hanya duduk dan menonton. Keluarga Teng dan keluarga Zan memiliki status yang luar biasa di Gunung Suci. Mount Sainte harus membela kedua keluarga tersebut. Dia bahkan akan menekan keluarga Wang. Jika mereka menyinggung Gunung Sainte sekarang, itu memberi mereka alasan bagus untuk melakukannya. Di sisi lain, ada di Menrace. Ras iblis sangat kuat sekarang. Para ahli kuno terus bermunculan. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Sainte mengalami kerugian besar. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Sainte pasti ingin keluarga Wang membantu. Jika demikian, dia tidak hanya dapat meredakan sementara kerusuhan di benua langit yang mendalam, dia juga dapat menahan keluarga Wang. Dia bahkan bisa secara terbuka mengirim keluarga Wang ke kematian mereka. Metode Mount Sainte tidak terbayangkan. Sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan mereka. Terlebih lagi, Gunung Sainte melakukan hal yang benar. Melawan ras iblis dan melindungi benua langit yang mendalam. Menjaga benua langit yang mendalam selama ribuan tahun. Semua itu membuat Gunung Sainte memiliki kedudukan yang tiada taraf di mata masyarakat yang hadir. Jika mereka tidak memiliki kekuatan absolut, bukanlah hal yang baik untuk bermusuhan dengan Gunung Sainte. Keluarga Wang belum bisa melangkah sejauh itu. Siang Kiankan sangat khawatir. Mendengar kata-kata Siang Kiankan, Wang Chen berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia memandang Wang Yan, Kakak, bagaimana menurutmu? Wang Yan adalah inti Gunung Sainte. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir tentang pendapat Wang Yan terhadap Gunung Sainte. Ditambah lagi, dia tahu bahwa Siang Kiankan tidak berbohong. Jadi, saat ini, sikap Wang Yan sangat penting. Jika kamu marah, bunuh saja mereka. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya sangat mendominasi. Membunuh penduduk Gunung Sainte tanpa ragu-ragu. Di dunia ini, mungkin hanya para ahli hebat yang bisa mengatakan hal seperti itu, bukan? Wang Yan, sebaliknya, sudah memiliki sikap seperti ini. Gunung Sainte, meskipun Wang Yan adalah murid inti Gunung Sainte. Namun, Wang Yan sangat menyadari alasan di baliknya. Perasaannya terhadap Gunung Sainte tidak sedalam yang diperkirakan orang lain. Terlebih lagi, keluarga Wang terlibat. Jika dia harus membuat pilihan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte, Wang Yan pasti akan memilih keluarga Wang daripada Gunung Sainte. Tetapi jika tidak perlu, lebih baik jangan berselisih dengan mereka. Mendengar kata-kata Wang Yan, siang kiankan tidak bisa tidak mengingatkannya. Bagaimanapun, keluarga Wang memang menghadapi banyak lawan. Hanya keluarga Teng dan keluarga Zan saja sudah cukup membuat mereka pusing, belum lagi Gunung Sainte yang kuat. Jika mereka sekarang bermusuhan dengan Gunung Sainte, mungkin ada konsekuensi yang tidak terbayangkan. Siang kiankan tidak bisa tidak khawatir. Aku tahu. Mendengar perkataan Wang Yan dan siang kiankan, Wang Chen tersenyum. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dan melihatnya. Mengatakan demikian, Wang Chen menoleh untuk melihat keluar-keluarga Wang. He he, aku ikut denganmu. Bagaimana Jiang Chen Yuan, yang suka ikut bersenang-senang, bisa melepaskan kesempatan ini? Mendengar kata-kata Wang Chen, dia segera mengikuti Wang Chen keluar dari mansion. Aku akan pergi juga. Melihat Wang Chen berbalik dan pergi, seluruh keluarga Wang berteriak. Begitu mereka selesai berbicara, puluhan orang bergegas keluar dari mansion. Bahkan Wang Yan tidak ketinggalan. Dia berjalan dengan tidak tergesa-gesa di antara kerumunan. Penduduk Gunung Sainte sebenarnya berhenti di luar rumah keluarga Wang. Keluarga Wang sungguh kuat, mereka bahkan tidak peduli dengan Gunung Sainte. Cek cek cek, Gunung Sainte dan yang lainnya pasti marahkan. Saat Wang Chen dan yang lainnya berjalan keluar dari mansion, tiga sosok mengesankan berdiri di pintu masuk rumah keluarga Wang. Di depan ketiga sosok tersebut, ada puluhan penjaga keluarga Wang. Kedua belah pihak saling berhadapan di depan mansion. Seberapa mengerikan aura mereka. Melihat pemandangan seperti itu, tidak diketahui berapa banyak orang di kota kerajaan yang berkumpul di sana. Pada saat ini, semua orang membicarakannya dan menghela nafas. Dalam sekejap, lingkungan sekitar rumah keluarga Wang dipenuhi orang. Seberapa terhormatkah Gunung Sainte? Memang tidak pantas bagi keluarga Wang melakukan ini. Sudahkah kamu lupa? Keluarga Wang telah membuat pernyataan. Tidak ada lagi Gunung Sainte di Royal City. Sekarang Gunung Sainte telah sampai ke kota kerajaan, bagaimana keluarga Wang bisa bersikap baik kepada mereka? Iya, keluarga Wang dan Gunung Sainte telah melepaskan semua kepura-puran ramah. Saya bertanya-tanya mengapa penduduk Gunung Sainte ada di sini hari ini. Mungkinkah karena kehancuran klan roh dan pembantaian Wang Chen, Gunung Sainte marah? Sangat mungkin. Kemungkinan besar Gunung Sainte ada di sini untuk mengecam mereka. Wang Chen ini baru saja kembali. Ini akan menjadi menarik. Jelas sekali, masalah antara keluarga Wang dan Gunung Sainte diketahui oleh hampir semua orang di benua Tiansuan. Kedatangan Gunung Sainte saat ini membuat semua orang penasaran dan ragu. Banyak orang khawatir karena hal ini. Jika Gunung Sainte ingin mengambil tindakan melawan keluarga Wang, itu akan merepotkan. Udara terasa berat dan berat saat ini. Keluarga Wang, apakah kamu mencoba untuk menjungkir balikkan surga? Saat kerumunan sedang berdiskusi, ketiga pria dari Gunung Sainte yang berdiri di sana berteriak dengan dingin. Wajah orang-orang ini sangat jelek saat ini. Setelah datang ke keluarga Wang, mereka menemui banyak kendala yang membuat mereka geram. Kenapa kamu masih di sini? Jika Anda berani bersikap kasar lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan hari ini. Tria yang berdiri paling kiri dengan dingin mengalihkan pandangannya kelusinan penjaga keluarga Wang yang menghalangi jalan dan mendengus. Hari ini, kami datang ke keluarga Wang di bawah perintah pelindung untuk mendiskusikan sesuatu dengan Wang Chen. Bahwa kami menemui Wang Chen sekarang. Tria di sebelah kanan juga berteriak dengan dingin. Pada saat ini, dia memandang rendah para penjaga keluarga Wang yang menghalangi jalan mereka di depan gerbang keluarga Wang. Kali ini, mereka bertiga datang ke keluarga Wang di bawah perintah pelindung. Dengan status mereka dan perintah pelindung, dalam keadaan seperti itu, mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Bahkan jika mereka pergi ke enam keluarga, enam keluarga harus menyambut mereka dengan senyuman. Tapi sekarang, mereka datang ke kota raja. Sebelumnya, mereka diblokir di luar kota monark. Setelah memasuki kota, mereka diblokir di luar kediaman keluarga Wang. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Terutama keluarga Wang. Di Gunung Sainte, ada banyak orang yang tidak menyukai keluarga Wang. Masalah dengan keluarga Teng telah menyebabkan Gunung Sainte kehilangan muka, bahkan utusan Gunung Sainte pun tumbang. Pernahkah hal ini terjadi di Gunung Sainte selama ribuan tahun? Keluarga Wang tidak punya hukum. Beberapa orang yang tidak memiliki kesan baik terhadap keluarga Wang tentu saja mendengus marah. Suara mendesing. Dalam keadaan seperti itu, pria di sebelah kanan langsung melepaskan auranya dan maju ke depan. Angin menderu-deru, dan auranya menekan. Dalam sekejap, wajah beberapa orang dari keluarga Wang menjadi pucat pasi. Aura ini membuat para penjaga merasa tercekik. Bagaimana seniman bela diri biasa seperti mereka bisa menolak aura yang begitu kuat? Namun, meski begitu, saat ini, wajah mereka masih tegas, dan mereka tidak punya niat sedikitpun untuk mundur. Huff, mengapa kita perlu bicara omong kosong dengan orang-orang bodoh ini? Bunuh saja mereka. Di bawah aura ini, pria di sebelah kiri jelas kehilangan kesabarannya saat melihat penjaga keluarga Wang masih menghalangi jalan mereka. Dengan mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Keluarga Wang benar-benar akan menjungkir balikan langit. Wang Chen berani menjadikan Gunung Sainte sebagai musuh, dan Lin Zhan berani membunuh utusan Gunung Sainte. Semua ini tidak bisa dimaafkan. Jika bukan karena kedatangan klan iblis dan bencana yang akan terjadi, keluarga Wang tidak akan bisa hidup begitu santai sampai sekarang. Sekarang, bahkan para pelayan keluarga Wang pun berani bersikap sombong. Mereka hanya mendekati kematian. Memikirkan hal ini, pria itu tidak lagi ragu-ragu. Dia mengulurkan jarinya dan menyerang beberapa orang dari keluarga Wang di depannya. Iya Tuhan, mereka menyerang. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terperanjat. Penduduk Gunung Sainte langsung menyerang penjaga keluarga Wang. Semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tampaknya kota kerajaan tidak akan damai hari ini. Pada saat ini, hati para penonton berdebar kencang. Mereka bisa merasakan suasana yang menyesakan. Menghadapi pemandangan seperti itu, semua penjaga keluarga Wang tampak semakin kesal. Melihat ancaman besar itu, wajah semua orang menunjukkan sedikit tekat. Setelah satu putaran pembaptisan dan pembersihan, anggota keluarga Wang yang tersisa jelas merupakan orang-orang yang paling setia. Bahkan saat menghadapi kematian, mereka tidak berencana mundur. Bahkan, mereka bersiap bertarung sampai mati. Di depan keluarga Wang, bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini bersikap tidak sopan. Bahkan jika ketiga pria di depan mereka bukanlah orang yang bisa mereka tolak. Tapi mereka pasti tidak akan mundur. Jika mereka ingin melawan, mereka akan melawan. Memikirkan hal ini, lusinan penjaga yang hadir semuanya mengeluarkan senjatanya, siap bertarung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat masyarakat keluarga Wang masih berani melawan, wajah pria di ujung kanan gunung Sainte menjadi gelap. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka. Di keluarga Wang, ada orang yang tidak pekas seperti Anda. Saya akan membantu Wang Chen membersihkan rumah. Saat pria di sebelah kiri menyerang, pria di sebelah kanan juga meninju dengan kedua tangannya. Sekelompok semut berani sombong. Karena itu masalahnya, dia akan membantu keluarga Wang membersihkan rumah. Saat ini, kedua pria dari gunung Sainte menyerang pada saat yang bersamaan. Aura mereka mendominasi, dan niat membunuh mereka sangat besar. 1890. Pada saat ini, ketika kedua pria gunung Sainte menyerang, semua orang yang hadir terkejut. Mereka merasa tercekik. Kali ini, ia benar-benar akan menembus langit. Jika penjaga keluarga Wang dibunuh di depan rumahnya sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada keluarga yang bisa mentolerir hal seperti itu. Karena hal seperti itu merupakan tantangan terbesar bagi sebuah keluarga. Hal seperti itu merupakan penghinaan terbesar bagi keluarga. Melihat pengawal keluarga Wang hendak dibunuh oleh dua pria gunung Sainte, kerumunan orang menahan nafas. Di mana Wang Chen? Di mana keluarga Wang? Mengapa mereka belum datang? Semua orang mulai khawatir. Saat kerumunan sedang khawatir, tiba-tiba, aura kuat membubung ke langit dari keluarga Wang. Beraninya kamu. Raungan marah datang pada saat ini. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Astaga! Dalam sekejap mata, cahaya putih menyala. Kecepatannya sungguh di luar imajinasi. Ledakan. Suara menderu datang dari serangan telapak tangan. Gelombang udara meledak. Saat ini, langit dan bumi bergetar hebat. Gelombang udara yang kuat menyapu, menyebabkan pupil kedua pria gunung Sainte menyusut. Jejak ketakutan melintas di wajah mereka. Suara itu, gelombang udara itu. Itu adalah Wang Chen. Dia ada di sini. Di tengah gelombang udara ini, kedua sosok pria gunung Sainte itu berhenti. Jejak ketakutan dan ketakutan muncul di wajah mereka. Namun, pada saat itulah sosok berkulit putih itu berlari ke depan kerumunan. Bang! Bang! Raungan tumpul meledak di saat berikutnya. Engah! Engah! Darah segar berceceran. Dalam sekejap mata, dua pria dari gunung suci, yang hendak membunuh para penjaga klan Wang, terlempar seperti bola meriam di tengah jeritan yang menyedihkan. Gemuruh! Pada saat ini, keduanya terlempar ratusan meter jauhnya, menghantam kertas dengan keras. Kemana pun mereka berdua lewat, semua rumah dan toko runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Saat kedua pria itu terjatuh ke tanah, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang terbuka lebar. Wang Chen! Itu dia! Dia di sini! Ya Tuhan! Kepala keluarga Wang ada di sini! Kali ini, segalanya tidak akan baik-baik saja! Kemarahan kepala keluarga Wang melonjak. Bagi seorang pria dari gunung Sainte yang membunuh seseorang di depan kediaman Wang adalah penghinaan terbesar bagi kepala keluarga Wang. Sulit untuk meredam amarah ini. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat Wang Chen berdiri dengan bangga di depan penjaga keluarga Wang dengan ekspresi dingin, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Itu benar. Jika orang yang muncul di sini bukan Wang Chen, lalu siapa lagi? Setelah menerima berita tersebut, Wang Chen memimpin keluarga Wang keluar dari mansion. Namun, mereka tidak menyangka anak buah gunung Sainte akan membunuh penjaga keluarga Wang sebelum mereka tiba. Ini membuat Wang Chen marah. Dengan teknik mengejar bulan, Wang Chen bergegas keluar mansion dalam sekejap. Dengan dua telapak tangan, dia langsung mengirim kedua pria dari gunung Sainte itu terbang. Saat ini, wajah Wang Chen sedingin es. Matanya suram dan dingin. Orang-orang di keluarga Wang saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi mereka pelajaran. Melihat dua pria yang dia kirim terbang, Wang Chen mendengus dingin. Saat dia mengatakan ini, jejak niat membunuh melintas di mata Wang Chen. Beraninya kamu bertindak lancang di depan keluarga Wang. Kalianlah yang mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas. Dia benar-benar berlari menuju dua pria yang dikirim terbang. Dia ingin langsung membunuh mereka. Sebelumnya, ketika Wang Chen keluar dari mansion, dia menahan amarahnya. Namun, setelah mendengarkan saran siang kiankan, Wang Chen tidak berencana membunuh mereka. Namun sekarang, Wang Chen berubah pikiran. Kedua orang ini harus dibunuh. Buk, buk. Mengerahkan kekuatan di kakinya, Wang Chen menerkam ke arah kedua pria itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Wang Chen, beraninya kamu. Tuan, selamatkan kami. Kedua pria yang dikirim terbang oleh Wang Chen merasa ngeri ketika mereka melihat Wang Chen menyerbu ke arah mereka dengan cara yang begitu mendominasi. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Cedera akibat serangan Wang Chen sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka berada dalam kekacauan. Mereka belum tenang. Sekarang, serangan Wang Chen kembali menyapu mereka. Apalagi kali ini serangannya lebih ganas lagi. Bagaimana mungkin kedua pria itu tidak takut? Mari kita berhenti di sini. Mendengar teriakan minta tolong kedua pria itu, pemimpin kelompok gunung Sainte, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun atau bergerak, menghela nafas. Sosoknya melintas dan menghalangi jalan Wang Chen. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Melihat pria itu menghalangi jalannya, mata Wang Chen bersinar dengan niat membunuh. Ledakan. Sambil mengaum, dia meninju dengan tinju kaisar surgawi. Suara mendesing. Hembusan angin menyapu langit. Retak, retak, retak. Waktu dan ruang seakan membeku di bawah pukulan ini, dan kemudian hancur. Cahaya tinju tanpa batas meledak. Tinju kaisar surgawi Wang Chen ditujukan pada pemimpin kelompok gunung Sainte. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang ingin dia bunuh. Bahkan pemimpin kelompok gunung Sainte pun tidak. Beraninya sekelompok tikus dan ular mencoba menghentikan saya. Wang Chen tidak memberi mereka kelonggaran dengan pukulan ini. Wang Chen, kamu terlalu lancang. Pemimpin kelompok gunung Sainte melihat pukulan Wang Chen datang langsung ke arahnya. Kali ini, pemimpin kelompok gunung Sainte sangat marah. Dia meraung dengan marah, melihat tinju kaisar surgawi Wang Chen dengan ekspresi muram. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ini karena kedua bawahannya ada di belakangnya. Jika dia menghindar, Wang Chen pasti akan memanfaatkan situasi ini dan membunuh mereka. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memblokir tinju kaisar surgawi Wang Chen dengan tinjunya. Gemuruh. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan pria itu bentrok. Tinju kaisar langit mengguncang gunung dan sungai. Kekuatan yang keluar dari pukulan ini telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara yang kuat meledak. Gelombang udara menyapu ke segala arah seolah-olah itu nyata. Cahaya kuat terpancar dari antara tinju kedua pria itu, menerangi langit dan bumi. Bahkan terik matahari di langit tampak redup saat ini. Pemandangan seperti itu benar-benar menyebabkan ekspresi para penonton berubah drastis, dan mereka sangat terkejut. Dalam sekejap, semua orang buru-buru mundur ke segala arah agar tidak terlibat oleh gelombang udara ini. Di saat yang sama, semua orang saling memandang dengan kaget. Orang-orang di kota kerajaan mungkin tidak menyangkau Wang Chen begitu mendominasi. Begitu dia muncul, dia mengirim kedua pria dari gunung Sainte itu terbang. Saat ini, dia akan membunuh mereka. Sekarang, dia bahkan bentrok dengan pemimpinnya. Aura ini, sungguh mendominasi. Bang! Saat semua orang masih terkejut, suara gemuruh lain terdengar. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan dari kedua tinju menyapu ke arah langit. Gelombang udara yang menakutkan sepertinya terwujud saat ia berubah menjadi naga panjang yang terbang ke langit. Buk! 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 Setelah pukulan ini, Wang Chen dan pemimpin orang-orang dari gunung Sainte mundur pada saat yang bersamaan. Jika kamu mempunyai keinginan mati, aku akan mengirimmu pergi. Wang Chen berteriak dengan wajah muram sambil menenangkan diri. Saat ini, Wang Chen sangat marah. Ini karena selama pertukaran tadi, pria itu sebenarnya mencoba mengarahkan angin dari tinju mereka ke segala arah untuk menyapu kota kerajaan. Mengingat kekuatan kedua pria itu, seberapa mengerikan ke angin dan gelombang udara dari tinju mereka. Jika mereka benar-benar dibimbing untuk menyapu kota kerajaan, siapa yang tahu berapa banyak orang tak bersalah yang akan menderita karena gelombang udara saja. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Wang Chen. Oleh karena itu, dalam keputus asaan, Wang Chen hanya bisa mengarahkan gelombang udara menuju kehampaan. Jika tidak, mengingat kekuatan sombong dari tinju kaisar surgawi Wang Chen, bagaimana dia bisa ditandingi secara merata dengan pukulan lawan. Kita harus tahu bahwa pria itu baru saja memasuki alam matahari murni. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Chen tidak perlu takut. Namun, mereka sekarang berada di kota kerajaan, jadi Wang Chen agak takut. Oleh karena itu, Wang Chen berada dalam posisi yang dirugikan setelah pukulan itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak marah? Orang-orang dari Gunung Sainte tidak tahu malu. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Saat memikirkan hal ini, wajah Wang Chen keruh dan penuh perubahan. Kepala keluarga Wang, tunggu. Pemimpin orang-orang dari Gunung Sainte sedikit terengah-engah saat melihat kemarahan Wang Chen. Dia buru-buru menghentikan Wang Chen, yang hendak menyerang lagi. Meskipun serangan sebelumnya telah membatasi pergerakan Wang Chen karena mereka berada di kota kerajaan, kekuatan tinju kaisar langit belum sepenuhnya dilepaskan. Namun, pria ini masih merasakan betapa menakutkannya Wang Chen. Saat ini, tentu saja, dia tidak ingin berselisih dengan Wang Chen dan bertengkar hebat. Kepala keluarga Wang, ini adalah kota kerajaan. Jika kita bertarung, kota kerajaan akan berubah menjadi reruntuhan. Apakah Anda ingin melihat itu terjadi? Lalu, pria itu buru-buru menambahkan. Kota kerajaan adalah cara terbaik untuk menahan Wang Chen. Wow! Orang-orang di kota kerajaan menjadi gempar ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin pasukan Gunung Sainte. Orang-orang dari Gunung Sainte sebenarnya. Saya tidak menyangka orang-orang dari Gunung Sainte melakukan ini. Pantas saja pemimpin keluarga Wang harus mengarahkan gelombang udara ke langit. Dia melindungi kita. Orang-orang dari Gunung Sainte terlalu banyak. Namun, jika mereka berdua benar-benar bertarung, aura dan gelombang udara yang mereka pancarkan tidak akan bisa dihindari. Ini bukan tempat untuk berkelahi. Pada saat itu, semua orang sepertinya tahu apa yang baru saja terjadi, dan mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Citra Gunung Suci di hati mereka telah mengalami perubahan besar. Melihat Wang Chen, banyak orang tiba-tiba dipenuhi rasa hormat. Karena barusan, Wang Chen tanpa sadar telah menyelamatkan nyawa mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menahan gelombang udara yang begitu besar? Ekspresi semua orang berubah memikirkan hal itu. Wajah Wang Chen menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria dari Gunung Sainte. Kamu, apakah kamu mengancamku? Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin ke arah pria di depannya. Pada saat yang sama, niat membunuh di sekitar Wang Chen menjadi lebih ganas saat ini. Mengancam, trik ini tidak berguna melawan Wang Chen. Faktanya, itu hanya akan membuat Wang Chen semakin marah. Jelas, pria dari Gunung Sainte itu tidak membuat Wang Chen berpikir untuk menyerah. Bahkan membuat Wang Chen semakin bertekad untuk membunuh pria ini. Dia paling membenci ancaman. Terutama ketika mereka memanfaatkan keluarganya, keluarga, dan teman-temannya untuk mengancamnya. Di dalam kota kerajaan, banyak sekali orang yang kini menjadi bagian dari kota ini. Mereka juga merupakan bagian dari keluarga Wang. Terima kasih telah menonton!